Ya kalau mau ganti background Itu Pak di bagian kiri bawah Ada gambar Kan ada gambar mikrofon sama video Yang di video Panah ke atas Tapi patatannya agak Iya cuma saya nyagain gambarnya Patatannya agak Selamat pagi teman-teman Semuanya Peserta Semuanya Untuk peserta Mohon maaf kita mute ya Supaya tidak noise suaranya Jadi yang bisa unmute dan mute Sendiri ini hanya Speaker, host dan Co-host saja dan moderatornya Gitu Coba kita lihat Pak Yoga Suryawan sudah Masuk belum ya Coba dulu Pak YDS juga sudah masuk ya Mr. House sudah masuk ya Pak Yoga di Suryawan ya Oke langsung kita mau mulai ya Tadi Kalau tadi beberapa teman sudah Mungkin ada yang live streaming di Youtube Jadi kita udah Putarkan CD Komunik profile dari PT Astra dan Sumoto Oke Saat pagi semuanya Sama datang di Webinar punya untuk Indonesia Yang diadakan oleh PT Astra dan Sumoto Bekerja sama dengan Balai Taman Nasional Kepulauan Seribu Dan juga Ada Mitra kami dari Konservasi Jembang Si Turtle Camp Padang Jadi kalau teman-teman bisa lihat Di screennya Yang pakai background Laut-laut Gitu ya Warnanya Tosca Seger-seger Ini disini ada Ibu Badia Selaku kepala Balai Taman Nasional Kepulauan Seribu Boleh Namai tangannya Bu Ya ini Bu Badia Jadi kinut kita hari ini Kemudian ada Pak Stefanus Dari Balai Taman Nasional Kepulauan Seribu juga Kemudian ada Bapak Tata Hidayat Dari Balai Taman Nasional Kepulauan Seribu juga Dan ada Bapak Patihari Yosei Dari Jemba Sitter Top Camp Tapi nama kerennya sih Biasanya Pak Tanya Bang Yosei sih Lebih Lebih akrab nih ya Bang Yosei boleh Lampain tangannya Halo Bang Lampain tangan virtual ya Halo Selamat pagi Selamat pagi semuanya Jadi Semangat pagi buat kita semua Meskipun Hari ini Kita Ada yang Biar kami pada puasa Tetap bersemangat Untuk mengikuti Webinar Penyu Untuk Indonesia Mungkin sekitar Dua jam ke depan Terima kasih buat Bapak Ibu Buru-buru Dan juga teman-teman Adik-adik sekalian Dari SMK Binaan Dari Hatsu Kemudian jadi Dari komunitas Cintamanya juga Ada di sini Dari Bapak Ibu Dari Balai Taman Nasional Tadi saya sempat Ada Lihat Baca Balai Taman Nasional Bapak Tobi Kalau gak salah Masih ada Di room Gak ya Gitu Dan kemudian Ada juga Dari beberapa karyawan Dari Hatsu juga Bapak Ibu Teman-teman Rekan-rekan semuanya Terima kasih buat kehadirannya Jadi Saya sebelum kita mulai webinar Pada pagi hari ini Pengen menyampaikan saja Jadi kita punya Ada Empat speaker Dan juga kami Mengucapkan selamat datang Untuk Pak Yuga Pak Yuga di Suryawan Saya belum lihat nih Di Spotlight Pak Yuga di Suryawan Cek Pak Yuga Nah Ini Muncul deh Mister host Boleh tolong Pak Yuga di Suryawan Di-unmit dong Bisa Bisa jadi Host juga Nah ini backgroundnya Dari Hatsu nih Pak Yuga DS Oke Makasih Pak Yuga Jadi Pak Yuga adalah Head General Affairs Division PT Astrid Hatsu Motor Terima kasih Pak Yuga Untuk kehadirannya juga Dan teman-teman Pada pagi hari ini Jadi Tetap stay tune Tetap ikutin Sampai akhir Karena kita punya Banyak sekali Informasi menarik Kemudian Pengetahuan yang baru Tertama-tama penyu Kemudian juga Gak lupa di Hatsu Juga bagi-bagi hadiah doang Jadi gak cuma dengerin aja Tapi buat teman-teman Yang stay tune Dengerin Kita juga banyak hadiah Benih banget hadiah gitu Oke Nah nanti Hadiah yang Salah satunya Saya pamerin dulu Biar Jadi hadiah yang Nanti Untuk gongnya Nanti di akhir Ujung-ujung webinar Kita akan bagikan Ini Kelihatan Ini dia Agak boleh-boleh Ini B4 Jadi kita akan bagi Ini B4 Dari Dari Hatsu Khususus untuk teman-teman Yang beruntung Jadi kita akan acak Dan tapi Sebelumnya Kita juga akan Adakan quiz Kemudian teman-teman Yang aktif bertanya Kita juga akan Bagi-bagi hadiah Nah nanti Untuk rules-nya Bapak, Ibu Teman-teman Rekan-rekan sekalian Bisa raise hand ya Kalau nanti Moderator sudah Take over Untuk yang mau nanya Bisa raise hand Nanti saya akan pilih Dan juga untuk quiz Juga bisa raise hand dulu Nanti Mister Hoss Akan unmute Jadi teman-teman Bisa jawab Quiz-nya Begitu Oke Semoga Suara saya bisa Diterima jelas ya Semua di gadget Laptop PC Teman-teman Bapak, Ibu sekalian Oke langsung saja Kita memulai webinar Pada pagi hari ini Silahkan Kami persilahkan Pak Yuga Di Suryawan Untuk memberikan Sambutan Sebagai wakil Dari Meninggi Menteri Astradis Silahkan Pak Yuga Di Suryawan Terima kasih Mbak Michelle Kedengeran ya Suara saya ya Michelle Kedengeran Pak Yuga Oke Ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi Salam sejahtera Untuk kita semua Sebelumnya Salam kenal juga Untuk teman-teman Semua yang ada di Balai Taman Nasional Kepulauan Seribu Bupadiyah Pak Stefanos Pak Tatang Dan juga Salam kenal Bu Belum sempat main Kepulau Seribu Karena pandemi ya Pak ya Iya Bu Dan juga Dari Bang Yose Salam kenal juga Bang Dari teman-teman Konservasi Penyu Yang tersebar Menjadi binaannya Dayacu juga Menjadi Partnernya Dayacu juga Itu Saya Mewakili manajemen Menyambut Gembira Acara ini Karena Di tengah Situasi yang pandemi Seperti ini Kita Sebenarnya Kalau gak pandemi Sudah punya banyak acara Teman-teman semua Gitu ya Offline gitu Kita bisa sama-sama Melihat Secara fisik Bagaimana sih Konservasi penyu itu Bagaimana Dampaknya Penyu itu Terhadap Ekosistem Keseluruhan Yang ada di Bumi ini Dan lain-lain lah Kita bisa Bisa belajar banyak Di sana Tapi Karena Kondisinya Seperti ini Belum memungkinkan Untuk mengadakan Ajaran offline Kita coba Siasati Dengan acara Webinar ini Harapannya Nanti dengan Acara Webinar ini Kita semua Jadi lebih tahu Apa sih Sebenarnya Pentingnya Spesies Unik Ini Spesies Penyu ini Terhadap Ekosistem Keseluruhan Yang ada di Bumi ini Pentingnya Apa itu Silahkan Teman-teman Bertanya Kepada Para ahlinya Sudah ada Di sini Silahkan Tanya Harapannya Kalau kita Sudah tahu Harapan Kedepannya Bisa mendorong Kita juga Ikut Melestarikan Ikut Mengupayakan Secara Konkret Gitu ya Supaya Spesies Unik Ini Tetap Lestari Di Bumi Kita Tercinta Sehingga Bumi Kita Menjadi Lebih Nyaman Dan Enak Untuk Ditinggali Mungkin Itu saja Dari saya Sebagai Pembuka Nanti Silahkan Berdinamika Berdiskusi Bercerita Tentang Apa saja Si Spesies Unik Ini Dan juga Mungkin Suka-dukanya Teman-teman Yang ada Di lapangan Teman-teman Yang ada Di taman Nasional Maupun Yang Independen Dengan Dengan Effort Sendiri Pribadi Seperti Bang Yose Itu Kenapa Mau-maunya Melakukan Hal ini Silahkan Ditanya Pasti Ada Sesuatu Yang Pernah Menyentuh Bang Yose Pasti Kenapa Sampai Melakukan Hal Hal ini Silahkan Ditanya Semoga Bang Yose Juga Bisa Menginspirasi Ini Saya Lihat Ada AD-AD SMK Ini Mungkin Bisa Menginspirasi AD-AD SMK Untuk Memperluas Kegiatan Konservasi Kita Ini Itu Itu Saja Teman-teman Sekali Lagi Selamat Berdinamika Dalam Acara Webinar Ini Akhirnya Saya Tutup Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Oke Terima kasih Pak Yuga Ya Oke Sebelum Menginjak Ke agenda Selanjutnya Saya Mengingatkan Buat Teman-teman Bapak Ibu Sekalian Yang Ikut Zoom Bareng-bareng Tadi Kayaknya Mister Host Melihat Ada yang Satu Kelas Ikut Satu Satu Apa Satu Akaun Zoom Kemudian Diikutin Bareng-bareng Kalau Teman-teman Ada gadget Dan bisa Bisa Login Teman-teman Langsung aja Login Di Zoom Yang Bit.ly Dari Semiring Webinar Penyu Atau langsung Masuk ke Yang sudah Dikirimkan oleh Mas Yuga Satria Yang di 544 475 3533 Dengan Passwordnya PenyuADM Supaya Bisa Berkesempatan Dapat Giveaway-nya Gitu Teman-teman Jadi kan Kita nanti Akan Acak Nanti Kalau yang Daftar Di Di Mana Login Masing-masing Di gadget Nya Akan Bisa Keacak Namanya Di GV Tapi Kalau Daftar Yang Di Akaun Satu Kelas Tadi Cuma Itu Aja Kalau Misalnya Dapat Nah Nanti Dapat Takutnya Gitu Jadi Mengingatkan Aja Buat Adik-adik Teman-teman Sekalian Yang Satu Kelas Kalau Ada Gadget Boleh Langsung Aja Daftar Lagi Di Zoom Link Kita Bisa Join Sendiri-sendiri Nanti Pada Akhir Webinar Kita Undi Bisa Berkesempatan Dapat Di Vrewnya Yang Juga Bisa Nanya-nanya Nih Kalau Ada Quiz Dan Juga Ada Pertanyaan Ke Masih-masih Tarasumber Bisa Ditanyakan Oke Lanjut Langsung Ke Keynote Kita Pada Pagi Hari Ini Kepada Teronat Ibu Badiah Kepala Balai Taman Nasional 20.000 Dipersilahkan Ibu Silahkan Untuk memberikan Sambutan Assalamualaikum Wb Selamat Pagi Terima kasih Mbak Bismillah Dan Yang saya Hormati Pak Yoga Tadi Saya Tidak Hafal Jabatan Dari Pak Yoga Tapi Salam Kenal Kembali Pak Yoga Dari Astra Jaihatsu Sama Ibu Dan Bapak Ibu Semuanya Yang Sudah Hadir Di Webinar Pagi Ini Maupun Adik-adik Ada Mudah-mudahan Anak-anak 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 Sekolah Selamat Pagi Dan Semoga Ini Menjadi Hal Yang Sangat Produktif Dan Mengembirakan Karena Bisa Menjadi Bagian Dari Saling Berbagi Pengalaman Ijinkan Saya Untuk Share Screen Saya Share Screen Ya Oke Bisa Bisa Langsung Bisa Di Share Screen Sudah Kelihatan Sudah Bu Badi Tinggal Di FD Majel Malah Melihat Kok Saya Sendiri Malah Tidak Bisa Melihat Ya Ini Badi Sudah Share Screen Lagi Bisa Nampil Kalau Di Kami Sudah Kelihatan Oke Ini Sekedar Gambaran Saja Bapak Ibu Semua Dan Adik-adik Bahwa Taman Nasional Kepulauan Seribu Itu Adalah Salah Satu Dari Kawasan Konservasi Yang Ditetapkan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistemnya Nah Taman Nasional Kepulauan Seribu Ini Hanyalah Salah Satu Kita Punya Di Seluruh Indonesia Itu Kita Punya 54 Taman Nasional Ya Ini Ada Tulisannya 54 Unit Kemudian Ada Taman Wisata Alam Itu Ada 134 Unit Kemudian Ada Taman Buru Ada 11 Unit Kemudian Ada Taman Hutan Rakyat Taman Hutan Raya 34 Unit Dan Ada Ini Semua Taman Nasional Taman Wisata Alam Taman Buru Taman Hutan Raya Itu Disebutnya Kawasan Pelustarian Alam Sedangkan Cagar Alam Itu Terdiri Dari Sedangkan Kawasan Suaka Alam Itu Terdiri Dari Cagar Alam Itu Ada 240 214 Unit Kemudian Ada Suaka Margasatwa Itu Ada 80 Unit Di Seluruh Indonesia Nah Masing-masing Kawasan Konservasi Ini Tidak Hanya Mempunyai Status Nasional Tetapi Mempunyai Status Secara Internasional Juga Jadi Ada Empat Site Yang Atau Enam Unit KK Yang Dia Memang Ditetapkan Seperti Water Carriage Site Ada Juga 16 Site Yang Ditetapkan Sebagai Biosphere Resort Gitu Ya Oleh UNESCO Dan Ada 7 Kawasan Yang Ditetapkan Sebagai Ramsar Site Dan Ada 6 Kawasan Yang Ditetapkan Sebagai ASEAN Heritage Park Dan Juga Ada 8 Kawasan Yang Ditetapkan Sebagai PIO Park Jadi Banyak Sekali Kawasan Konservasi Di Indonesia Karena Lebih Dari 27 Juta Hektar Ini Atau Seluruhnya Itu Ada 556 Unit Yang Memang Ini Berada Di bawah Kementerian Lingkuan Hidup Dan Kehutanan Ini Sedikit Sejarah Tentang Penetapan Kawasan Taman Nasional Pulau Seribu Jadi Pada Tahun 1980-an Ketika Di dunia Konservasi Itu Mulai Didengungkan Itu Di Indonesia Kita Melihat Bahwa Di Kepulauan Seribu Ini Potensinya Sungguh Sangat Luar Biasa Saat Itu Terjadi Eksploitasi Yang Luar Biasa Terhadap Kimah Raksasa Yang Cangkangnya Itu Yang Besar Sekali Itu Banyak Dieksploitasi Untuk Dijadikan Sebagai Bagian Dari Bahan Bangunan Menggantikan Teraso Nah Kemudian Pada Tahun 1982 Itu Untuk Mengendalikan Kerusakan Sumber Daya Alam Yang Terjadi Maka Pada Tahun 1982 Kawasan Di Kepulauan Seribu Ini Ditetapkan Sebagai Cagar Alam Nah Namun Demikian Karena Disitu Memang Sudah Sejak Turun Temurun Dihuni Oleh Penduduknya Sehingga Pada Tahun Yang Sama Diubah Kawasannya Menjadi Taman Nasional Mengapa Karena Cagar Alam Dan Suaka Marga Satwa Itu Lebih Strik Perlindungannya Daripada Taman Nasional Oleh Karena Itu Untuk Mengakomodasi Kepentingan Masyarakat Diubah Menjadi Kawasan Taman Nasional Nah Pada Tahun 1995 Ini Baru Ditetapkannya Jadi Kan Ditata Batas Ditunjuk Ditunjuk Ditata Batas Kemudian Ditetapkan Nah Karena Adanya Perubahan Sedikit Dari Tata Batas Itu Baru Pada Tahun 2000 Itu Melalui SK Menhu 220 Itu Ditetapkan Kawasan Taman Nasional Itu Menjadi Kawasan Taman Nasional Laut Kepulan Seribu Dan Kemudian Selesai Semua Tata Batasnya Dan Ditetapkan Itu Pada Tahun 2002 Nah Adik-adik Ataupun Bapak-Ibu Semuanya Setiap Kawasan Konservasi Itu Ditetapkan Mempunyai Keunikan Dari Nilai Sumber Daya Alamnya Jadi Ada Yang Seperti Misalnya Mungkin Bapak-Ibu Semuanya Tahu Tentang Taman Nasional Komodo Yaitu Karena Ada Spesies Yang Uniknya Yaitu Komodo Misalnya Ujung Kulon Taman Nasional Ujung Kulon Itu Juga Karena Badak Jawanya Badak Berculah Satunya Yang Memang Sangat Unik Dan Langka Ada Juga Seperti Taman Nasional Gunung Gede Pangrango Misalnya Karena Keanekaragaman Ekosistemnya Yang Dia Merupakan Sumber Air Bagi Berpuluh Puluh Ribu Masyarakat Nah Sementara Kalau Taman Nasional Kepulauan Seribu Itu Dia Ditetapkan Karena Ada Empat Keunikan Pertama Karena Terung Bukarannya Kemudian Karena Ekosistem Mangrove Dan Ketiga Itu Karena Ada New Sisiknya Dan Kempat Itu Adalah Kimah Raksasa Yang Tadi Saya Jelaskan Apa Pada Awal Tahun 80-an Itu Terjadi Eksploitasi Yang Luar Biasa Nah Taman Nasional Sendiri Itu Adalah Kawasan Pelestarian Alam Yang Punya Ekosistem Asli Tadi Ya Dikelola Dengan Sistem Zonasi Yang Dimanfaatkan Untuk Tujuan Penelitian Ilmu Pengetahuan Penidikan Menunjang Budidaya Juga bisa Untuk Pariwisata Alam Nah Jadi Konservasi Itu Kalau Banyak Dibenak Bapak Ibu Semuanya Atau Adek-adek Itu Segalanya Dilarang Dilarang Ini Dilarang Itu Ya Padahal Tidak Jadi Prinsip Dari Konservasi Kekinian Itu Ada Tiga P Yaitu Pertama Perlindungan Sistem Penyangga Kehidupan Apa Yang Disebut Kok Menjadi Sistem Penyangga Kehidupan Ya Mungkin Kita semua Tau ya Bahwa kita Hidup Pertama Kali Kita Bangun Dari Tidur Kita Bernafas Memerlukan Oksigen Kemudian Kita 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 Memerlukan Air Bersih Air Tawar Yang Memang Dihasilkan Dari Lingkungan Atau Jasa Lingkungan Kita Seperti Itu Kemudian Ada Carbon Dan Mungkin Yang Sering Kita Itu Lupakan Itu Adalah Bahwa Ternyata Lingkungan Yang Baik Yang Dari Penyangga Kehidupan Juga Tidak Adanya Bencana Artinya Sistem Penyangga Kehidupan Itu Juga Dilindungi Untuk Juga Membuat Masyarakat Itu Tidak Mengalami Bencana Bencana Apa saja Yang Diakibatkan Oleh Kerusakan Lingkungan Pasti Bapak Ibu Sudah Tahu Banyak Ada Banjir Ada Puting Beliung Ada Tsunami Tsunami Sebagian Mungkin Tidak Disebabkan Oleh Artinya Oleh Gumpa Tektonik Atau Seperti Itu Tapi Misalnya Erosi Nah Kemudian Memelihara Intrusi Air Laut Kedarat Nah Hal-hal Seperti itu Yang disebut Sistem Penyangga Kehidupan Kemudian Yang kedua Itu Pengawetan Pengawetan Keanekaragaman Hayati Atau Keanekaragaman Jenis Tumbuhan Dan Satwa Kalau Di Kehutanan Ini Atau Di KLHK Kita Sebutnya Bukan Hewan Atau Binatang Tetapi Satwa Karena Untuk Menunjukkan Sifat Keliarannya Yang Masih Ada Di Alam Seperti Mungkin Hari ini Kita Akan Berbicara Tentang Penyu Kemudian Yang ketiga Itu Ada Pemanfaatan Staral Tari Jadi Boleh Dimanfaatkan Sumber Daya Alam Yang Kita Lindungi Dalam Kawasan Konservasi Ataupun Di Taman Nasional Itu Jadi Tapi Dengan Satu Sarat Bahwa Pemanfaatannya Itu Harus Memperhatikan Prinsip-prinsip Kelestariannya Nah Ini Taman Nasional Kepulauan Seribu Tadi Disampaikan Bahwa Secara Umum Di Seluruh Indonesia Taman Nasional Itu Dikelola Dengan Sistem Zonasi Nah Ini Zonasi Dari Taman Nasional Kepulauan Seribu Yang Berwarna Merah Ini adalah Zona Inti Mutlak Dilindungi Dan Tidak Diperbolehkan Adanya Perubahan Apapun Oleh Aktivitas Manusia Kemudian Yang 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 Biru Ini Adalah Zona Perlindungan Bahari Dimana Perlindungan Tumbuhan Satwa Dan Ekosistem Serta Sistem Punya Kehidupan Untuk Mendukung Pelestarian Di Zona Inti Atau Menjadi Buffer Bagi Zona Inti Tidak Kemudian Presentasi Saya Yang Terdahulu Itu Ada Enam Set Yang Ditetapkan Menjadi ASEAN Heritage Park Nah Taman National Pond 1000 Adalah Salah Satunya Pada Tahun 2017 Ditetapkan Menjadi ASEAN Heritage Park Nah Mengapa Kok Ditetapkan Menjadi ASEAN Heritage Park Ya Karena Nilai-nilai Value-nya Yang Memenuhi Kriteria Untuk Menjadi ASEAN Heritage Park Nah Visinya Apa nih Taman Nasional Pertama Itu Adalah Visi Dari Taman Nasional Pond 1000 Adalah Sebagai Destinasi Edukasi Dan Pelestarian Ekosistem Perairan Laut Langkal Termasuk Spesies Penting Untuk Kesejahteraan Masyarakat Tadi Bedanya Taman Nasional Kepulauan 1000 Dengan Taman Nasional Laut Lainnya Misalnya Seperti Taman Nasional Wakatobi Taman Nasional Bunaken Taman Nasional Karimun Jawa Taman Nasional Takabun Erate Taman Nasional Kepulauan 1000 Itu merupakan Representasi Dari Ekosistem Perairan Laut Langkal Sehingga Inilah Keunikannya Yang Kita Akan Melestarikan Dan Bisa Menjadi Destinasi Edukasi Bagi Masyarakat Misinya Terkait Dengan Apa Yang Nanti Mungkin Akan Dibicarakan Oleh Banyak Narasumber Hari Ini Melindungi Ekosistem Perairan Laut Langkal Termasuk Spesies Penting Di Taman Nasional Pulauan 1000 Salah Satunya Penyu Mengawetkan Ekosistem Perairan Laut Langkal Termasuk Spesies Penting Di Taman Nasional Pulauan 1000 Memberikan Akses Yang Tepat Bagi Pemanfaatan Secara Lestari Tadi Mengembangkan Edukasi Konservasi Ekosistem Perairan Laut Langkal Termasuk Spesies Penting Bagi Masyarakat Menguatkan Tata Kelola Taman Nasional Ke Pulauan 1000 Yang Efektif Akutabel Dan Transparan Nah itu Visinya Nah ini Sekarang Kita Cek Karena Hari ini Tidak Hanya Berbicara Tentang Penyunya Tetapi Juga Bagaimana Ekowisata Di Taman Nasional Pulauan 1000 Itu Di Rencanakan Jadi Bapak Ibu Semuanya Tentu Secara Tadi Peraturan Bahwa Pemanfaatan Yang Diperbolehkan Salah Satunya Itu Adalah Pariwisata Nah Untuk Di Kawasan Konservasi Maka Wisata Yang Sook Atau Yang Sesuai Itu Adalah Ekowisata Mengapa Ya Karena Kalau Mesurism Maka Dampak Terhadap Kelestarian Sumber Daya Alamnya Dihawatirkan Akan Mempengaruhi Terjadinya Tadi Kerusakan Kerusakan Yang Sesungguhnya Menjadi Daya Tariknya Sendiri Nah Ini Kalau Berdasarkan Surpay Yang Kami Lakukan Itu Di Taman Nasional Kepulauan Seribu Itu Banyak Yang Berkunjung Lebih Dari Satu Kali Dan Biasanya Lama Kunjungannya Itu Yang Terbanyak Itu Adalah Dua Hari Satu Malam Dan Biasanya Berkelompok Antara Tiga Sampai Sepuluh Orang Dan Alasan Berkunjung Ke Taman Nasional Kepulauan Seribu Ini Adalah Tadi Lautnya Yang Masih Giru Dan Cernih Terumput Arang Yang Masih Bagus Dan Mungkin Taman Nasional Kepulauan Seribu Adalah Salah Satu Satunya Taman Nasional Yang Terlutar Di Ibu Kota Negara Karena Banyak Taman Nasional Yang Lainnya Itu Letaknya Lebih Remote Di Negara Negara Lain Seperti Afrika Kemudian Amerika Australi Itu Umumnya Taman Nasional Itu Berada Jauh Dari Pusat Ibu Kota Keinginan Datang Lagi Banyak Lebih Besar 88% Sehingga Sangat Sesuai Sekali Kalau Secara Visi Itu Menjadi Destinasi Edukasi Beberapa Spot Selam Pasti Yang Sudah Pernah Tahu Aksesnya Sangat Mudah Dan Kemudian Secara Infrastruktur Juga Cukup Baik Para Pelaku Wisatanya Juga Punya Sertifikat Untuk Memandu Menyelap Nah Kemudian Untuk Penyusisik Sendiri Nanti Pak Tatang Akan Banyak Menyampaikan Dan Juga Mungkin Dari Teman Dari Jangka Jadi Kalau Di Taman Nasional Puan Seribu Itu Kan Sebenarnya Yang Berada Di Dalam Perairannya Ada 78 pulau Namun Yang Disinggahi Penyu Itu Hanyalah Ada 19 pulau Nah Makanya Kita Betul-betul Menyelamatkan Penyu-penyu Yang Kemungkinan Besar Dia Punya Potensi Untuk Dimakan Oleh Predator Kita Amankan Telur-telurnya Dan Kemudian Kita Tetaskan Semialami Dan Kemudian Kita Coba Lepasliarkan Di Pulau-pulau Yang Memang Secara Histori Merupakan Nesting Areanya Nah Mungkin Dari Saya Seperti Itu Saja Pengantarnya Nanti Bapak Ibu Semuanya Dan Adik-adik Bisa Lebih Dalam Lagi Untuk Mengeksplore Bagaimana Konservasi Penyu Dan Ekowisata Di Taman Nasional Kepulauan Seribu Dan Nanti Ada Sharing Dari Teman Di Jamba Mungkin Itu Mbak Misal Selamat Pagi Dan Terima Kasih Oke Baik Terima Kasih Ibu Badia Untuk Sharing Tentang Balai Taman Nasional Kepulauan Seribu Jadi Teman-teman Mungkin Bapak Ibu Sekalian Yang Di Luar Kota Di Luar Jakarta Yang Belum Pernah Main Kepulauan Seribu Kondisi Pandeminya Semakin Membaik Lagi Boleh Nih Main Kepulauan Seribu Karena Disana Pulaunya Banyak Sekali Mulai Dari Pulau Pramuka Pulau Harapan Pulau Panggang Banyak 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 Sebut Karena Banyak Bagus Juga Diving Snorkeling Jalan Jalan Selfie Instagram Bebelah Kepulauan Seribu Oke Mengingatkan Sekali Lagi Buat Bapak Ibu Teman-teman Sekalian Yang Masih Nonton Zoom Barang Barang Boleh Mungkin Di Online Di Gadget Masing-masing Karena Nanti Di Akhir Acara Setelah Acara Babine Ini Kita Juga Memberikan E-sertifikat Jadi E-sertifikat Ini Akan Kami Berikan Untuk Yang Mendaftar Yang Masuk Namanya Ke Google Form Jadi Kalau Teman-teman Sayang Nih Kan Udah Ikut Tapi Nggak Dapat E-sertifikat Kalau Kalau Ikutnya Bareng-bareng Mebeng Teman Di Handphone Teman Atau Di Laptop Sebelahnya Sayang Jadi Mending Online Dan Daftar Paling Nggak Daftar Dulu Supaya Bisa Dapat E-sertifikat Kita E-mail Oke Jadi Sebelum Meranjek Ke Materi Tadi Kan Bu Sudah Jelaskan Ada Beberapa Narasumber Ada Pak Stefanos Pak Tatang Pak Tiharius Yang Cerita Lebih Dalam Lagi Tentang Kehidupan Penyuk Dan Juga Seluk Beluk Eko Wisata Dan Segala Macam Kita Mau Adain Quiz Dulu Buat Icebrick Semua Bapak Ibu Sudah Join Di Webinar Ini Supaya Nggak Nggak Lemes Oke Nanti Saya Akan Bajakan Dua Pertanyaan Dua Pertanyaan Untuk Quiznya Dua Tiga Ya Kasih Tiga Biar Seru Tiga Nanti Setelah Narasumber Kita Berbicara Nyampaikan Materi Juga Saya Buka Lagi Ruang Untuk Teman-teman Bisa Bertanya Oke Kita Akan Buka Untuk Tiga Pertanyaan Nanti Teman-teman Yang Bisa Jawab Bisa Langsung Rise Hand Nanti Biar Saya Pilih Siapa Yang Beruntung Mendapatkan Ini Saya Buka Ini Hadiannya Kecil-kecil Dulu Kita Ada Kasih Untuk Botol Minum Daihatsu Kemudian Tas Trolli Daihatsu Dan Set Topi Dan T-shirt Daihatsu Untuk Untuk Pemenang Langsung Follow Instagram CSR Daihatsu Dan DM Kesitu Yang Menang Jadi Mister Host Minta Tolong Juga Di Capture Supaya Untuk Double Datanya Untuk Double Report Siapa Yang Menang Biar Jadi Gak Lupa Moderator Sama Host Lupa Siapa Yang Menang Tadi Oke Langsung Pertanyaannya Gampang Gampang Ada Berapa Jenis Penyu Di Dunia Angkanya Ini Tebak Cap Cip Cip Juga Boleh Oke Langsung Rise Nanti Biar Saya Pilih Resen Oke Ada Lagi Resen Tadi Yang Saya Lihat Pertama Kali Di Farah Azara Dari Universitas Nasional Saya Annette Dulu Oke Silahkan Mbak Farah Azara Selamat Terima Setahu Saya Di Dunia Itu Ada 7 Jenis Penyu 7 Jenis Penyu Betul Banget Oke Dem Satu Hadiah Buat Mbak Farah Azara Hadiahnya Buat Tau Nanti Untuk Pengiriman Alamatnya Mbak Farah Azara Ada Instagram Kan Langsung Follow ya Ke CSR Nanti Untuk Alamatnya Bisa DM Kesitu Oke Nanti Saya Bisa DM Kesitu Jangan Lupa DM Nanti Ada Hadiahnya Oke Saya Lanjut Next Pertanyaan Kedua Sebutkan Apa Saja Nama Ketujuh Jenis Penyu Tadi Mbak Farah Azara Sudah Bilang Ada Tujuh 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 Apa Ayo Rest Hand Bapak Ibu Teman Teman Sok Ayo Mari Mari Siapa Yang Tahu Langsung Googling Googling Atau Langsung Nanya Ke Tetangga Temannya Atau Mungkin Yang Udah Tahu Boleh Boleh Dicoba Kesempatannya Atau Sulit Pertanyaannya Ayo Udah Dek Saya Kasih Hah Ini Ada Nih Sebentar Ada Lagi Yang Resen Di Screen Saya Ada Fajar Sulaiman Dari SMK Bisma Saya Astuan Mitu Silahkan Pak Fajar Sulaiman Dari SMK Bisma Baik Terima Kasih Kalau Ketujuh Tujuh Boleh Sip Pak Dicoba Dicoba Lekang Dua Penyu Hijau Yang Tiga Penyu Blimbing Yang Keempat Penyu Pipih Yang Kelima Penyu Tempat Yang Kelima Penyu Sisik Maaf Kalau Ada Salah Penyu Pertanya Sudah Ada Tujuh Ada Dua Lagi Bisa Ada Dua Lagi Kan Tadi Yang Dues Tempayan Blimbing Itu Dicot Dicot Ada Dicat Resen Resen Bapak Ibu Teman Teman Soalnya Kalau Dicat Nanti Rebutan Waduh Banyak Ini Ini Oke Pak Pak Tadi Pak Fajar Sulaiman Masih Ada Lima Ini Ini Ada Satu Sebentar Oke Saya Ambil Satu Yang Dicat Karena Yang Atas Sendiri Sebentar Ini Sudah Makin Banyak Dicat Tujuh Jenis Penyu Oke Ini Satu Sini Satu Kali Saya Ambil Dicat Yang Lain Habis Ini Squeeze Boleh Langsung Resen Aja Biar Tumpuk Tumpuk Cet Ini Pak Yulian Syah Iyan Nah Sebentar Saya Pak Yulian Syah Iyan Boleh Mister Host Nganmit Menganmit Pak Yulian Syah Iyan Biar Langsung Sebutin Apa Aja Pak Tadi Udah Di Biar Teman-teman Yang lain Yang mungkin Nggak Baca Chatroom Bisa Dengar Pak Yulian Syah Iyan Ya 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 Apa Apa Pak Ayo Pak Ya Tujuh Jenis Penyu Itu Ada Penyu Sisi Penyu Hijau Penyu Belimbing Penyu Letang Penyu Pipi Penyu Tempayan Dan Penyu Belimbing Penyu Kempi Ya Pak Yang Bapak Udah Udah Cetuh Disitu Langsung Dicatet Pak Yulian Syah Iyan Mendapatkan Satu Set Souvenir Yaitu Polo T-shirt Dan Topi Dari Daihatsu Pak Yulian Syah Boleh Follow CSR Daihatsu Di IG Di Instagram Langsung DM Untuk Alamat Kirim Nanti Biar Record Seperti Itu Oke Ini Satu Lagi Sebelum Lanjut Ke Om Materi Narasumber Berikutnya Gampang Banget Ya Kan Ada Salah Satu Narasumber Kita Itu Berasal Dari Eh Namanya Patiharios Nah Ini Patiharios Ini Dari Mana Sebutkan Wilayah Bukan Cuma Kotanya Tapi Kecamatannya Dari Mana Ayo Gampang Banget Raise Hand Oke Saya Langsung Ke Titi Titi Tita Nadia Mareta SMK Bismal Lagi Coba Tita Nadia Mareta Mbak Tita Nadia Mareta Ya Ya Dari Mana Pak Patihari Yose Yose Cek Cek Dari Padang Yaitu Kotanya Kecamatannya Kepadang Bisa Lebih lengkap Lagi Kota Tengah Kecamatan Kota Tengah Kota Padang Oke Gimana Bang Yose Bener Nggak Mbak Tita Nadia Ini Yose Sisi Sinyal Bang Yose Ada Bang Yose Di situ Oke, benar Mbak Yusnya dari Kota Tengah Padang Tepatnya di Pasir Jambak Nanti kan beliau juga mau sharing Tentang dinamika plus tarian penyu Di Pasir Jambak Oke, terima kasih Mbak Tita Nadia Jangan lupa follow instagramnya CSRDHATSU dan DM kami Untuk alamat pengiriman ya Akan mendapatkan Satu unit tas troli DHEATSU Oke, Bapak Ibu teman-teman sekalian Langsung aja nih kita bermula nih Ke narasumber Yang pertama langsung saja Saya persilahkan untuk Bapak Stefanus Dari Balai Taman Nasional Kepulauan Seribu Langsung bisa Menyampaikan materinya tentang ekowisata Dan Taman Nasional Kepulauan Seribu Silahkan Pak Stefanus Baik, terima kasih Bu Nissel Selaku host Yang terhormati Bu Kepala Balai Yang kami hormati Pak Yoga Dari DHEATSU Bersama sejarahnya Yang Saya banyakan Adik-adik Dimanapun berada Ada yang di sekolah Saya terlihat Dan Baik Seperti yang diminta oleh Panitia Saya akan coba Memaparkan apa yang Menjadi bagian saya Dan Kalau tadi Disebut Di awal Tentang Taman Nasional Kepulauan Seribu Ayo kita Sama-sama Kenal lebih lagi Tadi Ibu Kepala Balai Sudah menyampaikan Sekarang Saya akan coba Share Screen Baik Sudah tampak Ada adik sekalian Bapak Ibu sekalian Empat hari nanti bisa di share Di chat atau lewat Panitia Sudah Sudah Perubahan Slide Baik Judul yang akan disampaikan Seputar ekowisata Dan Taman Nasional Kepulauan Seribu Nah Apa itu ekowisata Mari nanti kita sama-sama Pelajari Kemudian Kalau Taman Nasional Kepulauan Seribu Jadi sedikit banyak Sudah sampaikan Ibu Kepala Balai Kita lihat disini Sun Setnya Kita lihat dari sini Dron Dari Sarana Prasarana Pulau Pramuka Tempat Kanoingnya Wah Sayang kalau belum pernah ke sana Baik Taman Nasional Kepulauan Seribu Tadi disebutkan oleh Kinet speaker kita Bahwa Bagian dari Taman Nasional Kriteria Taman Nasional Ada empat Kalimat Kuncinya Bahwa Dia adalah Kawasan Pestarian Alam Dengan ekosistem asli Bukan buatan Ya Keloalian dengan sistem Zonasi Zonasi tadi Kira-kira Pembagian Ruang Itu Salah spasial Berdasarkan kriteria Dan peruntukannya Masing-masing punya Kriteria Masing-masing punya peruntukannya Seperti kalau kita punya rumah Kamar mandi Kamar tidur Ruang tamu Ruang keluarga Dapura Itu ya Kira-kira begitu Sebenarnya Nah Dia ditentukan untuk Penelitian Menurut pengetahuan Pendidikan Dan penunjang budaya Dan satu lagi Untuk pariwisata Dan rekreasi Nah ini Ya Musim pandemi ini Kalau kita Terbatas Pergerakan Ya Kita mendukung Apa yang disampaikan Pemerintah Untuk membatasi Penyebaran Covid Tetapi jangan lupa Bahagia Jangan lupa Berlibur Besok mungkin Menjelang Libur Perbaran Kita tidak bisa mudik Tapi kita bisa berlibur Nah jangan lupa itu Nah Fungsinya Ada tiga Tiga kata kunci juga Perlindungan sistem penyangga kehidupan Pengawetan sumber Daya alam Hayati Dan ekosistemnya Pemanfaat Pengawetan Yang kedua Yang ketiga Pemanfaatan sumber Daya alam Hayati Secara Lestari Nah Semuanya ini Bukan hanya untuk Dilindungi Bukan hanya untuk Dialetkan Meskipun Keduanya itu penting Tapi jangan lupa Untuk dimanfaatkan Namun demikian Pemanfaatannya Perlu diingat Secara Lestari Kalau kita Salah sama Mendengar Banyak yang berkunjung Karena lautnya Bersih Airnya masih Sernih Itu bagian yang Perlu kita Sarekan Dan seterusnya Dan seterusnya Kita lihat Dari pulau ini Dari peta ini Kotak merah Di atas Itulah Taman Nasional Kepulauan Seribu Menurut Tata Ruang Provinsi DKI Kira-kira Dari Ancol Hanya 1,5 jam Perjalanan Kalau dari Kali Adem Kurang lebih 2 jam Tidak terlalu Jauh Tidak terlalu Mahal Sayang sekali Kalau sudah sampai Ke Jakarta Misalnya Tidak menyempatkan Meluangkan Waktu Untuk Berlibur ke sana Nah Nanti kita Bicara tentang Penyu dari Pak Tata Semoga ketemu Dengan penyu Bukan hanya Di sanktuarinya Di tempat penyelamatannya Syukur ketemu di alam Saya ingat Baru 2 minggu yang lalu Saya ketemu Langsung ketika Penyelam Sama seorang kawan Di Taman Nasional Kurang Seribu Luar biasa Nah Selain penyu Penyu itu hanya Satu spesies Dari sekitar spesies Yang luar biasa Indahnya di sana Sekiranya Tidak percaya Amari Diktikan Datang ke sana Lihat rumbu karang Datang ke sana Lihat pangkru Datang ke sana Lihat lamun Apa itu lamun Seperti karpeh Yang ada di Bawah perairan Halutan pantai Ada juga Bagaimana Rumahnya digosong Apa itu gosong Gosong bukan Seperti panci Yang masak Pakai Kayu Dan memang hitam Bukan gosong Itu seperti Seperti Tumpukan pasir Yang Bisa jadi Cikal bakal pulau Dan sebagainya Sangat Asik sekali Dan Ini kita lihat Persebarannya Petanya Kita punya peta Di situ Bisa dilihat Kalau Taman Nasional Dikulau Dengan sistem Zonasi Sudah Sedikit banyak Dijelahkan oleh Kino speaker sebelumnya Kalau kita mau main Mangrove Kemana Bisa bersumpah Dengan petugas Taman Nasional Kita akan Ajak Kesana Main kelamun Kemana Kita sudah Punya peta-petanya Tinggal Turun saja Luangkan waktu Luangkan Tenag ya Karena juga Perlustamin yang Primal Untuk boleh Main-main Di Tempat terbuka Dengan panas Teriknya Tapi juga Seminer Angin Di lautan Yang mungkin Beda dengan Kawan-kawan Yang berasal Adik-adik Yang berasal Dari gunung Saya sendiri Seorang gunung Suka dengan gunung Tapi ketika Turun di laut Rupanya Tidak kalah Menariknya Kita juga punya Peta Adik-adik sekalian Peta ini Menunjukkan Lokasi-lokasi Dimana Ada Tempat-tempat Transit elang Dimana kita punya Arboretum Karang Kumpulan Koleksi karang Kumpulan Koleksi mangkuk Burung-burung pantai Dimana kita Bisa sasar Kesana Memang tidak selalu Bisa kita temukan Kalau memang Mereka sedang Bermigrasi Atau Sedang menjelajah Wilayahnya Atau teritorinya Tapi Syukur ketemu Dan itu Satu penikmatan Tersendiri Daripada hanya Main di Radungan Misalnya Yang hanya Melihat Hewan-hewan Di kerangkeng Di kandang Lain 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 sekali Penyu Kita bisa ketemu Dengan petugas Yang hari-hari Bisa Punya kesibukan Keasikan Mencari telur Penyu Nanti Dibawa ke Sangkuari Dan disiapkan Dilepasliarkan Ini foto Lama Yang Taman Nasional Kelas Ribu Punya Asing Gak Kira-kira Penyu Sisik Satu Dari Dua Jenis Penyu Yang Ditemukan Di Taman Satu Kelas Ribu Saya Ingat Saya Masih Gatal Kena Yang Hitam Hitam Ini Pilih Laut Tapi Asik Sekali Dunia Bawah Air Itu Juga Sesuatu Yang Baru Bagi Saya Bagi Seorang Pembelajar Adik-adik Sekalian Masih Muda Ayo Membangun Potensi Kalian Kalau Memang Punya Punya Minat Ke arah Kelautan Atau Pariwisata Jangan Ragu-ragu Langsung Saja Bermain Gak Usah Nunggu Rombongan Sehari Gini Pakai Jarimu Tinggal Mainkan Meluncur Kesana Ada Kawan-kawan Yang Siap Menjadi Informan Marasumber Atau Teman Bermain Bagi Adik-adik Sekalian Ada Sekian Jenis Spesies Terumbu Karang Sekian Jenis Ikan Karang Dan Seterusnya Wow Lumba-lumba pun Ada Kalau Kebetulan Bisa Ketemu Itu Suatu Keberuntungan Nah Sekarang Saya ingin Bicara Tentang Topik Selanjutnya Yaitu Berwisata Sikit teori Tetapi Ini Sesuatu Yang Perlu Kita Pahami Bersama Sehingga Sama-sama Kita Bicara Pariwisata Turisme Itu Sama Cara Pandangnya Menurut Crossan Dan Dalam Jurnal Avensora Doktor Wisata Di IPB Bogor Karakter Pariwisata Itu Ada Lima Karakteristik Yang Pertama Harus Dilaksanakan Dalam Waktu Luang Hari Gini Waktu Luang Pastilah Banyak Sekali Mungkin Sambil Ke Lapangan Sambil Sekolah Daring Saya Punya Kawan Bertugas Di Kulauan Seribu Anaknya Dibawa Berhari Berminggu Sambil Daring Bisa Dilakukan Dengan Sukarela Tidak Dengan Paksaan Tidak Dengan Paksaan Apa Enaknya Wisata Kok Terpaksa Tiga Menyenangkan Menyenangkan Bawa Senang Saja Bawa Happy Saja Apalagi Menikmati Alam Bebas Yang Masih Indah Masih Biru Airnya Beda Dengan Perairan Yang Ada Di Sekitaran Jakarta Yang Mungkin Sudah Coklat Menghitam Tidak Terikat Dengan Aturan Tertentu Mungkin Ada Kesepakatan Kesepakatan Tertentu Kalau Kita Jalan Bareng Bersama Kawan Tapi Secara Prinsip Tidak Ada Aturan Tertentu Dan Terakhir Tidak Untuk Mencari Nafkah Memang Kami Para Pekerja Konservasi Petugas Pugas Sama Nasional Panggilan Kami Ada Di Wilayah Kerja Ini Tapi Kami Menikmati Karena Kami Mencintai Apa Yang Kami Kerjakan Mungkin Mungkin Salah Promosi Bagi Adik Adik Kalau Setelah Lulus Ada Mau Bekerja Berhutelan Pariwisata Atau Bahkan Pekerja Konservasi Kenapa Tidak Sambil Bermain Di Alam Bebas Ini Beberapa Gambar Gambar Sebelah Kiri Adik Itu Para Penyelam Di Taman Komodo Yang Sedang Mengumpulkan Sampah Mengumpulkan Sampah Di Dasar Laut Karena Kecintaan Mereka Terdiri Laut Apakah Itu Pariwisata Yang Di Sebelah Kanan Pelepasan Penyu Yang Sangat Besar Di Salah Satu Pantai Apakah Itu Pariwisata Kita Ingat Lima Kriteria Dalam Waktu Luang Suka Relang Menyenangkan Tidak Terikat Aturan Terbentu Dan Tidak Mencari Nafkah Harus Diselidiki Masing-masing Mereka Untuk Mencari Nafkah Mereka Di Waktu Luang Bukan Atau Di Jam Kerja Barulah Nanti Kita Sah Menyebut Mereka Sedang Pariwisata Mereka Begitu Nah Sekarang Kita Coba Belajar Apa Bedanya Wisatawan Dan Pelancong Menurut World Trade Organization Dan International Union Official Travel Organization Dalam Bukunya Kusmayady Menulis Bahwa Wisatawan Dan Pelancong Itu Beda Rupanya Wisatawan Dia Bisa Minimal 24 jam Tapi Tidak Lebih Dari 5 Di Tempat Yang Dikunjungi Ini Kita Bisa Bicara Wisata Secara Umum Bukan Hanya Di Alam Bebas Terbuka Lebih Dari 24 jam Tapi Tidak Lebih Dari 6 Bulan Untuk Apapun Termasuk Misalnya Kalau ada Adik Berlipur Rekreasi Olahraga Bisnis Dan Seterusnya Termasuk Kalau Misalnya Perkeman Sabtu Minggu Jambore Pendidikan Dasar Misalnya Demikian Studi Banding Atau Magang Praktek Kerja Banyak Tergantung S1 S2 Lulus D3 Dan seterusnya Karena mereka Berlibur Kesana Berpari Wisata Disana Mendapatkan Ilmu Disana Dan Karena Kenal Maka Sayanglah Mereka Dan Mempromosikan Kawasan Konservasi Ini Nah Beda Dengan Pelancong Pelancong Itu Rupanya Tidak Kurang Dari 24 Jam Jadi Pergi Pagi Pulang Malam Misalnya Tidak ada Salahnya Mau disebut pelancong Atau wisatawan Ini hanya mencapai Persepi Saja Nah Kemudian kita Bicara mengenai Latar Bahagian Ekowisata Ekowisata Ini Sebetulnya Pasok Dan Dikenal Mulai Di Era 1980-an Saya lahir Di tahun Itu Ketika Mara Back to Nature Kembali Ke Alam Kemudian Ada Beberapa Pertemuan Pertemuan Ingat Dunia Ketika Merumuskan Strategi Konservasi Dunia Di tahun 1980 Juga Dan Mulai Mengkristal Ketika Ada Agenda 21 Agenda Bumi Di Rio Janeiro 1992 Di Brazil Tersebut Sana Untuk Travel Dan Turisme Itu Mengemukah Juga Namun Demikian Sampai Sekarang Ekowisata Punya Banyak Persepsi Punya Banyak Pengertian Itu Saya tulis Avensora 2003 Dalam Jurnalnya Di media Konservasi Itu Hampir 30 Kali Hampir 30 Pengertian Demi Pengertian Sumber Berbagai Sumber Referensi Berbagai Referensi Ada Di Sana Mari Kita Ambil Inti Intinya Yang Nanti Bisa Kita Pegang Bersama Ekowisata Beda Dengan Wisata Masal Wisata Masal Wisata Berame Rame Biasanya Rompongan Ada Guide Misalnya 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 Masal Satu Kelas Satu Angkatan Misalnya Tapi Ekowisata Beda Bedanya Dimana Bedanya Diproduk Dipasar Dan Peningkatan Pengembangan Diproduk Bahwa Ekowisata Ini Semua Atraksinya Berbasis Sumber Daya Alam Jadi Bagi Adik-adik Sekalian Dimanapun Berada Kalau Mau Sebagai Pengunjung Ini Salah Satu Pertimbangannya Tapi Terbuka Kemungkinan Adik-adik Sebagai Pengelola Industri Wisata Di Tingkat Lokal Di Tempat Adik-adik Sendiri Atau Basisnya Apa Dasar Modal Utamanya Sumber Daya Alam Dan Sudah Ada Di lokasi Tersebut Tidak Mengendatakan Dari Tempat Yang Jauh Sebagai Pasal Ekowisata Itu Diarahkan Untuk Upaya Perlestarian Lingkungan Jadi Tidak Semua Yang berkunjung Ke Alam Bebas Yang Mas Indah Disebut Otomatis Sebagai Ekowisata Tidak Ketika Mereka Ada Upaya Ke Arah Perlestarian Lingkungan Itu Masuk Ekowisata Dan Upaya Upaya Itu Bisa Mulai Dari Mungkin Hanya Penanaman Nilai Di Tidak Alam Atau Baru Pengenalan Bahkan Di Tahap Lebih Jauh Lagi Upaya Konservasi Mendukung Perlestarian Alam Yang Nyata Sosialisasi Kampanye Bisa Sampai Sejauh Itu Dan Sebagai Satu Pendekatan Pengembangan Ekowisata Merupakan Metode Pemanfaatan Dan Pengelolaan Sumber Daya Pariwisata Ramah Lingkungan Ada Motor Ekodrah Lebih Ramah Lingkungan Eko Ekowisata Terus Berkembang Sejak Awal Dicetuskannya 1990 Pengertiannya Sederhana Awalnya Disebut Sebagai Perjalanan Bertanggung Jawab Ke Area Alami Yang Melestarikan Lingkungan Katakunya Melestarikan Lingkungan Dan Menimpetkan Wisata Masa Seempat Era Era Itu Juga Setiap Orang Yang Bicara Ekowisata Banyak Mengajukan Si Sebalos Laskurain Ini Dia Sebutkan Disitu Bahwa Perjalanan Ekowisata Adalah Perjalanan Wisata Ke Kawasan Yang Relatif Tidak Terbaik Dan Tidak 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 Khususus Untuk Mempelajari Mengagumi Buhan Misata Liar Di Serta Tatanan Sosial Budaya Termasuk Adat Budaya Setempat Bapak Bapak Buk Sosial Liar Ini 1990 Nah Ini Beberapa Foto Ini Asli Bukan Dari Googling Dari Kawan-kawan Yang Hobi Fotografi Di Bagi Adek Yang Mungkin Punya Hobi Fotografi Ayo Datang Datang Ke Taman Nasional Dan Buktikan Sendiri Jangan Luas Yang Melihat Gambar Gambar Di Sini Dari Sini Dari Updating Status WA Atau Instagram Atau FB Itu Bagian Dari Kampanye Juga Sekiranya Itu Bisa Mendukung Untuk Bukan Hanya Promosi Tapi Lebih Dari Itu Menjaga Kelestarian Sehingga Terus Tetap Bisa Ada Dan Dengan Kualitas Yang Bertahan Untuk Generasi Bahkan Setelah Generasi Ada Siapa Yang Mau Belajar Menyelam Bisa Sambil Menyelam Berwisata Ini Burung-burung Juga Ada Di Sana Bagi Penggemar Pengamatan Burung Bert Watching Bahkan Itu Menjadi Satu Usaha Wisata Sendiri Kalau Mau Usaha Mata Penjarah Sendiri Kalau Mau Yang Bawa Air Banyak Master Master Scuba Di Taman Nasional Sekiranya Mau Ada Pelatihan Mungkin Bisa Difasilitasi Juga Ini Bukan Dari Google Ini Bener Ada Di Satu Jum Setengah Dari Ancol Datang Dan Buktikan Sendiri Ikut Nanah Mangrove Sebelumnya Sampaikan Untuk Mencegah Intrusi Adaptasi Perubahan Iklim Kalau Air Laut Naik Masyarakat Tetap Mendapatkan Air Tawar Yang Cukup Bisa Atau Adat Budaya Ini Bagian Dari Eko Wisata Satu Tulisan Satu Berita Silahkan Saja Dikemas Dan Tetap Menikmati Menyenangkan Karena Karakteristik Pariwisata Kita Sama-sama Ingat Menyenangkan Tadi Tidak akan Berkembang Kalau 1990 Itu Seperti Yang disebutkan Di atas Masih Dari Organisasi Yang Sama Masih Dari Organisasi Yang Sama 2015 Sudah Berkembang Lagi Memperbaiki Kesejahteraan Masalah Kesejahteraan Tapi Menopang Kesejahteraan Di sana Bahkan Melibatkan Interpretasi Dan Pendidikan Bukan Hanya Bagi Tamunya Tapi Bagi Pramu Wisatanya Petugas Wisata Di sana Jadi Itu Bicara Tentang Kesatuan Dari Konservasi Komunitas Masyarakat Dan Perjalanan Wisata Yang Berkelanjutan Ekowisata Ini Prinsip-prinsip Ekowisata Ada 6 poin Di tahun 1990 Tapi Secara cepat Saya lompat Ke sini 15 tahun Kemudian Ada Perkembangan Lagi Jadi Ada Beberapa Kriteria Kriteria Yang Perlu Kita Perdomani Sekiranya Kita Bicara Ekowisata Dan Bukan hanya Bicara Tetapi Lakukan Praktekan Dan Bukan hanya Menjadi penikmat Penikmat Alam Tetapi Lebih dari itu Turut Menjaga Kriteria Bukan hanya Bagi kita Tapi juga Masyarakat Lokal Dengan adat Dan budayanya Memberikan Pengalaman Yang positif Termasuk Bagi Yang dikunjungi Menghormati Adat-istiadat Di sana Kepercayaan Di sana Memanfaatkan Sumber daya Yang ada Di sana Jadi Nikmati saja Makanan Lokal Di sana Nikmati saja Sarana Prasana Yang ada Di sana Nggak perlu Harus Sewa Jauh-jauh Dari Daratan Misalnya Karakteristik Wisata Dari Organisasi Ekowisata Internasional Sudah saya sebutkan Ini dua slide Berikutnya Karakteristik Ekowisata Menurut seorang Ahli Hanya untuk Menjadi Pembanding saja Nanti bisa dibaca Sendiri Kata kuncinya Tetap ada Pada konservasi Lingkungan Ada pada Sumber daya Alam Yang dikembangkan Ada Tanggung jawab Terhadap Kelestarian Setempat Dan seterusnya Nah Nanti mungkin Pak Tatang Bisa tambahkan Saya minta waktu Tiga menit lagi Semoga selesai Ketika kita sudah Kenal Akan muncul Kecintaan Muncul rasa sayang Terhadap Lingkungan Dan itu bisa Dihuduk Katakan Dalam berbagai upaya Termasuk Dukungan Terhadap Kelestarian itu Misalnya ini Transpang Ada juga Diakui Karang-karang Yang sudah Rusak Karena Satu dan lain Hal Tanpa perlu Menyalahkan Siapa Di balik itu Tetapi Upaya nyata Untuk Kelestariannya Kita wujud Nyatakan Dan itu menjadi Satu Bentuk Misata Khusus Kalau mau Dua minggu yang lalu Saya dengan Sikat gigi Merasakan Kemudian Kawan-kawan Menyikat Itu Alga Yang menempel Di Karang-karang Transpang Demi Karang-karang Ini bisa tumbuh Ini ada Di Ada Di Lihat Jangan puas Dengan melihat Gambar-gambar ini Harapan saya Buktikan sendiri Buktikan sendiri Kami siap melayani Adik-adik sekalian Sekiranya bertunjung Dari Taman Nasional Sepertinya Sudah selesai Ini hanya Gambar-gambar cantik Bagi yang suka Fotografi Semoga memancing Ide kreativitas Bagi ada Adik-adik sana Oke Bermain kesini Bersama Kekasih Apa salahnya Kenapa Tidak Terima kasih Saya kembalikan Ke Ibu Michelle Selanggu Oke Terima kasih Pak Stefanus Menarik banget Menjelasannya Dan foto-fotonya Jangan puas Lihat di foto aja Bapak-Ibu Teman-teman Kalau ada waktu Pas main Ke Jakarta Boleh Mampir Deket banget Tinggal ke Ancol Nyebrang aja Satu setengah jam Tadi Pak Stefanus Dijelaskan Langsung bisa menikmati Kemandangan Buah laut Yang gak kalah Bagusnya Seperti di luar Pulau Jawa Yang lain Oke Langsung saja Kita ke narasumber Berikutnya Pak Tatang Pak Tatang Hidayat Ada Iya Suara saya Terdengar Jelas Terdengar Pak Oke Tapi sorry Pak Mungkin karena Backgroundnya Kan jadi Apa Gambarnya Pak Tatang Agak Gak jelas ya Gitu Boleh Disable aja Pak Backgroundnya Supaya teman-teman Bapak-Ibu Yang peserta Bisa melihat Tatang Bagusnya jelas Oke Sudah Lebih baik Ya Langsung saja Kita sambut Pak Tatang Hidayat Untuk Teri selanjutnya Silahkan Pak Tatang Oke Baik Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Berkatu Selamat Pagi Menjelang Siang Yang terhormat PLT Kepala Balai Taman Nasional Kepulauan Seribu Ibu Badia Yang terhormat Kepala Subagian Tata Usaha Pak Steph Yang terhormat Pak Yoga Dari Daihatsu Tidak lupa juga Pak Pati Hariose Founder Jambaksi Talfal Camp Dan tidak lupa Mbak Michelle Selaku Host Para staff Dari pihak Daihatsu Yang saat ini Berkesempatan Hadir Misalnya Di Zoom meeting ini Maupun via Youtube Staff Taman Nasional Dan Teman-teman Dari SMK Secara umumnya Dan Para pendengar Pada Pagi hari ini Sesuai dengan Yang ditugaskan Oleh pimpinan Bahwa Pada Kesempatan Kali ini Saya ingin Berbagi Pengalaman Berbagi Informasi Sedikit Mengenai Kepulauan Seribu Taman Nasional Kepulauan Seribu Tadi sudah Dijelaskan Panjang Lebar Oleh Pimpinan Kami Sudah Muncul Sudah Diskripsi Sudah Muncul Semoga Semoga Tidak terlalu Lama Yang saya Sampaikan Nanti Tadi Sudah Disampaikan Bahwa Taman Nasional Kepulauan Seribu Salah Satu Kawasan Plasterian Alam Yang Berada Di Ibu Kota Negara Perjalanannya Pun Tidak Terlalu Jauh Kalau Dari Marina Ancol Misalnya Bisa Juga Perjalanan Dari Kali Adem Perjalanan Sekitar Satu Jam Setengah Sampai Tiga Jam Tergantung Armada Yang Digunakan Keindahan Keindahan Bawah Lautnya Juga Tadi Sudah Disampaikan Oleh Pak Steph Hal Hal Yang Boleh Dan Tidak Boleh Dilakukan Di Taman Nasional Juga Tadi Sudah Disampaikan Oleh Ibu Badia Saya Ingin Menyampaikan Terkait Dengan Konservasi Penyusisik Dan Terumbu Karang Di Taman Nasional Kepulauan Seribu Secara Sekilas Saja Tidak Bisa Dipungkiri Bahwa Sering Datang Para Wisatawan Yang Datang Ke Taman Nasional Kepulauan Seribu Dan Berkunjung Ketempat Pelestarian Penyuh Seringkali Mereka Berbicara Bahwa Kura-kura 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 Padahal Sebenarnya Banyak Perbedaan Perbedaan Antara Kura-kura Dengan Penyuh Makanya Ini Sesengaja Saya Saya Tampilkan Sebagai Pendahulu Bahwa Adanya Perbedaan Antara Penyuh Dengan Kura-kura Meskipun Secara Di Kamus Bahasa Indonesia Bahwa Mereka Termasuk Dalam Keluarga Yang Sama Tetapi Secara Fisik Pastinya Berbeda Ketika Kura-kura Kura-kura Lehernya Bisa Masuk Bisa Bersembunyi Di Tempurungnya Sedangkan Menyuh Tidak Bisa Dan Seperti Tadi Disampaikan Oleh Pak Stef Ketika Berkunjung Kepulauan Seribu Taman Nasional Banyak Hal-hal Yang Bisa Dilihat Salah Satunya Tempat Pelestarian Penyuh Dan Bahwa Di Lapangan Di Taman Nasional Ada Tiga Seksi Wilayah Seksi Wilayah Satu Dua Dan Tiga Dan Di Masing-masing Seksi Wilayah Ada Pelestarian Penyuh Dan Salah Satunya Yang Yang Sudah Berdiri Lama Memang Yang Di Pulau Pramuka Yang Saat Ini Memang Pendanaannya Dibantu Dari CSR Dari Pihak PT Daihatsu Ada Beberapa Hal Menarik Yang Yang Saya Sampaikan Terkait Dengan Penyuh Di Sini Bahwa Disadari Atau Tidak Bahwa Di Indonesia Ini Ada 6 Jenis Penyuh Dari 7 Jenis Di Dunia Tadi Sudah Disampaikan Di Kuis Tapi Hal Yang Menarik Bahwa Penyuh Ini Merupakan Salah Satu Hewan Purba Kenapa Hewan Purba Karena Mereka Sudah Berada Mendiami Bumi Ini Sejak 250 Juta Tahun Yang Lalu Menurut Literatur Yang Saya Lihat Dan Mereka Pun Merupakan Pernang Dan Penyelam Handal Bisa Mencapai 3000 Kilometer Dari Tempat Tempat Mencari Makan Ketempat Nanti Peneluran Mereka Bisa Menyelam Sampai Kurang Lebih 5 Jam Sampai Akhirnya Muncul Ke permukaan Untuk Menghirup Oksigen Karena Penyuh Ini Tetap Bernafas Dengan Paru-paru Mereka Bisa Hidup Lebih Dari 100 Tahun Dan Menurut Mitos Memang Mengkonsumsi Daging Telur Penyuh Ini Memang Untuk Panjang Umur Mitosnya Seperti itu Dan Untuk Di Jepang Sendiri Bahwa Golongan Golongan Tertentu Mungkin Para Sultan Atau Para Raja Kalau bahasa Bahasa Anak-anak Sekarang Itu Para Sultan Jadi Jadi Ada Mitosnya Bahwa Orang-orang Yang Menggunakan Aksesoris Atau Pernak-pernik Yang Berasal Dari Penyuh Itu Prestisinya Lebih Tinggi Itu Mitos Di kalangan Mereka Uniknya Bahwa Penyuh Ini Dipengaruhi Oleh Suhu Jenis Kelamin Ketika Jenis Kelamin Di bawah 30 derajat Celcius Itu Berjenis Kelamin Jantan Sedangkan Di atas 30 derajat Celcius Itu Berjenis Kelamin Betina Jadi Secara Teori Memang Bisa Dimodifikasi Jenis Kelamin Yang Ingin Dihasilkan Dari Hasil Penetasan Hasil Penetasan Tapi Tentunya Ini Pembuktiannya Cukup Pelik Juga Karena Untuk Membuktikannya Si penyuhnya Harus Dibedah Kalau Enggak Nunggu Sampai Penyuhnya Cukup Dewasa Bisa Mungkin 10 Atau 15 Tahun Tapi Berdasarkan Para Ahli Bahwa Jenis Kelamin Penyuh Ini Dapat Dimodifikasi Di tempat Penetasannya Sehingga Nanti Ada Perbedaan Jenis Kelamin Hal Yang Menarik Terkait Dengan Jenis Kelamin Ini Memang Yang Menjadi Yang Ansaman Ansaman Yang Banyak Terjadi Terhadap Penyuh Betina Karena Penyuh Betina Hanya Penyuh Betinalah Yang Naik Permukaan Untuk Bertelur Nah Sehingga Banyak Kasusnya Adalah Penyuh Penyuh Yang Bertelur Itu Ditangkap Dan Sengaja Tidak Dikembalikan Lagi Ke Alam Sedangkan Yang Jantannya Sendiri Mereka Berada Di Lautan Sepanjang Hidupnya Semua Jenis Penyuh Yang Ada Di Indonesia Di Dunia Pun Dilindungi Baik Secara Peraturan Secara Dunia Maupun Peraturan Di Indonesia Sendiri Dan Di Indonesia Sendiri Dilindungi Oleh Undang Undang Nomor 9 Upaya Yang Dikalau Untuk Terkait Dengan Terkait Dengan Pelastarian Penyusisi Ada Adanya Kegiatan Penyusisi Kita Bisa Dilihat Di Gambar Sebelah Yang rutin Kami Lakukan Di Awal Tahun Ini Untuk Meminimalis Terjadi Ketika Penyu Akan Bertelur Penyu Akan Naik Bertelur Dan Kegiatan Ini Dilakukan Oleh Staff Staff Yang Staff Teman Teman Di Kapangan Dan Ketika Kebetulan Untuk Penelitian Mereka Pun Bisa Kita Libatkan Dalam Kegiatan Tersebut Kegiatan Pembinaan Habitat Tentu Saja Difokuskan Di Lokasi Lokasi Yang Menjadi Tempat Peneluran Penyu Seperti Tadi Disampaikan Di Awal Ibu Badia Bahwa Saat Ini Ada Sekitar 19 Lokasi Peneluran Penyu Tapi Memang Tidak Bisa Dipungkiri Adanya Pembangunan Dalam Kawasan Adanya Pengelolaan Pengelolaan Pemilik Pulau Adanya Perubahan Bentang Alam Sampai Dengan Saat Ini Saya Bisa Bilang Bahwa Salah Satu Pulau Peneluran Penyu Adalah Pulau Peteluran Timur Yang Berada Di Zona Inti 2 Taman Nasional Pulau Seribu Di Tempat Lain Pun Ada Bahkan Di Pulau Pramuka Pun Ada Kegiatan Lain Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Penyu Sisik Adalah Translokasi Biawak Jadi Ada Di Dua Pulau Pulau Penjeliran Barat Pulau Penjeliran Timur Dan Pulau Peteluran Timur Di Pulau Peteluran Barat Itu Salah Satu Tempat Untuk Peneluran Tin Dan Yang Menjadi Predator Yang Menjadi Pengganggu Salah Satu Pengganggunya Adalah Biawak Akhirnya Beberapa Tahun Kebelakang Kami Lakukan Kegiatan Translokasi Biawak Jadi Biawak Kita Tangkap Kita Pindahkan Ketempat Lain Untuk Meminimalkan Gangguan Meskipun Kita Menyadari Bahwa Alami Tapi Ketika Dirasa Cukup Mengganggu Merusak Sarang Mengambil Telur Memakannya Lakukan Tentu saja Perlindungan Terhadap Penyelidikan Dikirkan oleh Teman Dari Polisi Kehutanan Di Lapangan Melakukan Patroli Kawasan Melakukan Sosialisasi Juga Kepada Para Tayan Misalnya Di sana Masyarakat Bagaimana Kita Sudah Seharusnya Melakukan Perlindungan Terhadap Penyelidikan Secara Ya Mungkin Ini Tidak Jauh Berbeda Dengan Tempatnya Bang Pati Hari Yose Tapi Ini Gambaran Di Tempat Kami Di Kepulauan Seribu Ini Salah Satu Tempat Pelestarian Penyu Di Pencarian Dan Pengumpulan Telur Penyu Sisi Ini Biasa Kita Lakukan Mulai Dari Bulan November Atau Desember Sampai Dengan Sampai Mei Karena Di Bulan-bulan Tertentu Musim Penyuber Telur Meskipun Di Bulan Lain Pun Kami Tetap Melakukan Pencarian Telur Penyu Di Tempat Tempat Lain Tapi Di Bulan-bulan Sekitar Januari Sampai Mei Itulah Yang Bisa Dibilang Musim Penyuber Telurnya Tidak Kurang Dari 5.000 Butir Setiap Tahun Yang Berhasil Kami Amankan Kami Tetaskan Secara Semi Alami Meskipun Memang Apa Ya Saya Pernah Ada Kebetulan Ngobrol Dengan Salah Satu Pengunjung Ada Pro Dan Kontra Terkait Dengan Kegiatan Seperti Ini Tapi Kita Berusaha Untuk Bisa Menjelaskan Bahwa Ketika Tidak Dilakukan Seperti Ini Pun Penyosisik Atau Telurnya Akan Tetap Hilang Oleh Predator Alami Maupun Oleh Manusia Jadi Kita Tetap Lakukan Seperti Ini Dengan Alasan Alasan Tertentu Lainnya Seperti Untuk Edukasi Dan Lain Lain Dan Tidak Kurang dari 5.000 Butir Yang kami Berhasil Amankan Kami berhasil Tetaskan Secara Semi Alami Dan Yang Menarik Di Di Masa Pandemi Di Tahun 2020 Kemarin Ketika Dikaitkan Dengan Kondisi Pandemi Dikaitkan Dengan Jumlah Kunjungan Wisata Ada Perubahan Yang Cukup Signifikan Dari Sisi Pendapatan Telur Di Sini Sekitar 2-3 Kali Lipatnya Telur Yang Berhasil Kami Amankan Di Dalam Kawasan Taman Nasional Kepulauan Seribu Apakah Ini Berhubungan Langsung Dengan Menurunnya Aktivitas Wisata Mungkin Bisa Jadi Atau Hal Lain Mungkin Alam Menyuruh Istilahnya Sedang Adanya Pemulihan Alam Secara Alami Pemulihan Sumber Daya Alam Di Lapangan Penentasan Semi Alami Untuk Penyusisik Karena Untuk Kepulauan Seribu Memang Ada Dua Jenis Penyusisik Dan Penyuh Hijau Tapi Yang Sangat Dominan Sangat Dominan Itu Hanya Satu Jenis Penyusisik Meskipun Kami Pernah Mendapatkan Telur Penyuhi Hijau Sekitar 2018 Atau 2017 Saat Ini pun Kami belum Mendapatkan Lagi Tapi Yang dominan Adalah Penyusisik Dan Untuk Penetasan Semi Alaminya Dengan Masa Inkubasi Kurang Lebih Sekitar 60 Hari Meskipun Kami Berikan Waktu Sekitar 2-3 Hari Apabila Masih Ada Penyuhi Yang Menetas Dalam Saran Yang Sama Penetasan Semi Alami Selanjutnya Di Pemeliharaan Dan Membesaran Sama Kalau ini Standar Saja Pemberian Pakan Pembersihan Pergantian Air Pengobatan Yang Sakit Itu Standar Saja Dan Satu Hal Yang Menarik Tadi Kalau Dikaitkan Dengan Adanya Ekowisata Di Kepulauan Seribu Bahwa Tempat Pelesrian Penyu Ini Menjadi Salah Satu Tempat Yang Pasti Didatangi Oleh Para Pengunjung Kalau Tadi Disampaikan Oleh Pak Steph Begitu Banyaknya Keindahan Di bawah Laut Melihat Rumbu Karan Melihat Kima Mereka Harus Punya Skill Tertentu Mereka Harus Bisa Snorkeling Mereka Harus Bisa Diving Untuk Tempat Pelasarian Penyu Tidak Harus Punya Skill Apapun Mereka Cukup Datang Mendengarkan Dari Teman-teman Kami Di Lapangan Yang Menjadi Interpreter Untuk Bisa Menjelaskan Kegiatan Yang Terjadi Di Tempat Dan Dan Pemberian Informasi Ini Bisa Kepada Kepada Umum Dari Instansi Lain Atau Pemberian Informasi Kepada Pemberian Informasi Kepada Mahasiswa Mahasiswi Siswa Yang Melakukan Penelitian Pengambilan Data Untuk School Visit Extra Kulikuler Atau Apapun Itu Terkait Dengan Penyuh Pelepas Liaran Merupakan Satu Hal Yang Menarik Bagi Mereka Bagi Para Pengunjung Karena Mereka Bisa Merasakan Bahwa Sensasinya Melakukan Pelepas Liaran Tadi Sudah Disampaikan Bahwa Pelepas Liaran Ini Bisa Dilakukan Di Pulau Pemukiman Mungkin Di Pulau Pramuka Salah Satunya Atau Bisa Juga Di Pulau Dimana Mereka Didapatkan Telurnya Jadi Dilepaskan Di sana Kembali Sehingga Nanti Diharapkan Setelah Dewasa 10-15 Tahun Kemudian Mereka Masih Panjang Umur Mereka Bisa Hidup Sampai Usia Dewasa Mereka Akan Kembali Ketempat Mereka Bertelur Untuk Menempatkan Telurnya Dengan Catatan Bahwa Di tempat Tersebut Tidak Ada Perubahan Tentang Alam Tidak Saya Mengikuti Kata Pak Steph Tadi Ini Asli Di Pulau Ini Asli Di Pulau Ini Kegiatan Yang Kalau Tidak Salah Kegiatan Monitoring Spag Ini Tempat Apa Monitoring Spag Apa Monitoring Kima Saya Lupa Ini Gambar Yang Kami Peroleh Di Lapangan Bahwa Ketika Penyus Sudah Dilepas Liarkan Tumbuh Menjadi Dewasa Dan Mereka Akan Bermain Main Di Sekitar Terumbuk Karena Seperti Kita Ketahui Juga Bahwa Paruh Paruh Atau Moncong Paruh Lang Haks Biltar Dengan Morfologi Seperti Itu Mereka Tarang Mereka Memangsa Hewan-hewan Yang Tidak Bergerak Cepat Mereka Bisa Ke Herbivora Juga Bisa Ke Karnivora Juga Mereka Bisa Mencari Makan Di Sekitaran Terumbuk Karang Dulu Pernah Saya lupa Mungkin 2004 Atau 2005 Sempat Ada penyudewasa Yang dipasangkan Transmitter Yang merupakan Bantuan Dari Luar Negeri Kalau Nggak Salah Dari Jerman Atau Perancis Dipasangkan Di Kepulauan Seribu Dan Dalam Satu Bulan Mereka Tidak Kemana-mana Mereka Tetap Berada Di Wilayah Kepulauan Seribu Berarti Itu Artinya Bahwa Sumber Makanan Masih Sangat Tersedia Dalam Kawasan Kepulauan Seribu Karena Salah Satu Insting Satwa Liar Adalah Ketika Makanannya Masih Tersedia Ngapain Mereka Akan Pindah Ketempat Lain Tapi Setelah Sebulan Kemudian Kalau Nggak Salah Data Tersebut Sudah Tidak Terekod Lagi Kemungkinan Besar Antena Yang Terpasang Di 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 Punggungnya Yang Di Resavernya Itu Kemungkinan Patah Karena Dipredisikan Penyu Menyelinap Menyelinap Di Selah Terumbuk Karang Dan Mungkin Patah Sehingga Data Sudah Tidak Bisa Diperoleh Lagi Ini Yang Kita Harapkan Dari Adanya Konser Mereka Kita Amankan Dipelihara Terumbuk Bisa Batu Di Perairan Tapi Tidak Bisa Dipungkiri Salah Satu Tempat Habitat Pendeluran Penyu Misalnya Di Laut Untar Ikan Tidak Bisa Dipungkiri Memang Adanya Tempat Yang Memiliki Tembus Tempat Cek Pak Tata Seperti Video ini Terputus Cek Pak Tata Masih Ada Koneksi Sedikit Halo Ya Pak Tata Suaranya Sudah Terdengar Lagi Ya Oke Pak Tata Masih Terkonek Dengan Kita Halo Pak Tata Halo Pak Tata Masih Ada Koneksi Dengan Kita Mister House Kayaknya Pak Tata Masih Ada Halo Ya Pak Tata Ya Keputus Ya Ya Pak Boleh Sampai Sampai Sini Ya Tadi Sebentar Masih tampil Di layar Belum. Di layar saya belum. Oh, belum. Slide 7 ya, Pak. Slide 47. Sebentar. Sudah tampil? Ya, tampil, Pak. Sudah. Oke. Iya. Ya, ini salah satu gambaran antara tutupan terumbu karang yang baik dan dalam kondisi rusak. Memang tidak bisa dipungkiri. Adanya beberapa lokasi yang mengalami kerusakan. Dan inilah kira-kira penyebab kerusakan. Adanya penangkapan ikan, tidak ramah lingkungan. Pastinya dalam kawasan Tamanusia Kepulauan Seribu, adanya masyarakat yang bermata pencaharian sebagai nelayan, nelayan tangkap. Dan nelayan yang masuk pun tidak hanya dari dalam Kepulauan Seribu, tapi dari luar Kepulauan Seribu pun melakukan penangkapan ikan dalam kawasan. Kita tidak bisa pungkiri bahwa dari aktivitas wisata bahari ada memberikan sumbang sih terhadap kerusakan. Karena pengunjung yang untuk pertama kalinya melihat kedalaman laut, kaget, bisa secara tidak disadari, fin atau kaki kataknya menghibas-nghibas kena terumbu karang, itu pun tidak bisa dipungkiri. Dan ini memang tidak terlepas dari para guide yang membawa di sana, meskipun Taman Nasional Kepulauan Seribu pun sering melakukan pelatihan peningkatan kapasitas untuk para guide. Tapi aktivitas wisata bahari tidak bisa dipungkiri bahwa memberikan efek dari adanya kerusakan terumbu karang, adanya pembangunan wilayah, pembangunan wilayah di sini, pemilik pulau dan lain-lain, sedimentasi dan lain-lain, ada juga faktor alam. Ini dampak terhadap kerusakan terumbu karang. Untuk mengurangi dampak yang terjadi, Taman Nasional Kepulauan Seribu bekerja sama dengan para mitra, mungkin mitra yang sampai dengan saat ini yang concernnya di terumbu karang adalah PT. Dari Nusantara Regas. Setahu saya dari 2018, 2019, 2020 mungkin saat ini pun berperan aktif juga dalam kegiatan serupa. Dan ini adalah kegiatan pemulihan ekosistem terumbu karang yang berada di lapangan. Dengan tadi sudah digambarkan sekilas juga oleh Pak Astev. Dan ini adalah media yang kami lakukan kegiatan pemulihan ekosistem di lapangan. Ada yang menggunakan polon blok dengan beton. Ada juga yang menggunakan besi atau jaring laba-laba. Ini sudah kami lakukan juga. Tidak kurang pada 2018 ada sekitar 7.200 pis yang kita lakukan. Masih ada lagi. Dan di 2019 juga tidak kurang dari 3.500an pis yang sudah kita tanam di lapangan. Untuk di tahun ini sudah sekitar 2.000an kalau tidak salah. Mungkin lebih. Mungkin lebih nanti. Dan ini pun memang berdasarkan data-data yang kami lakukan. Pengumulan data di lapangan terkait dengan hasil kegiatan potensi. Penilaian potensi terbukaran. Jadi di beberapa wilayah adanya kerusakan ekosistem. Dan kegiatan ini melibatkan masyarakat sekitar. Melibatkan masyarakat setempat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat. Hal ini pun untuk menumbuhkan rasa kepemilikan kepada mereka. Bahwa kalau bukan masyarakat lokal yang ikut. yang memang bermata perat. Berat antara yang mereka kumpulkan. Tentu saja di hari-hari tertentu. Di hari Sabtu. Mungkin mulai dari hari Jumat, Sabtu, Minggu. Ada beberapa kalangan nelayan. Yang mereka pun ikut terlibat dalam aktivitas wisata. Kapalnya disewakan sebagai tur guide. Ketika berbicara terumbu karang memang tidak bisa lepas dari beberapa adanya biota asosiasi. Digambar sebelumnya tadi sudah disampaikan oleh Pak Steff. Di sini ada ikan badut, anemon, ada kima juga. Ada susur bundar juga. Penyu pastinya. Kelinci laut juga. Mengutif kata Pak Steff. Ini pun asli. Ini pun asli kami dapatkan di lapangan. Di kedalaman yang bervariasi. Bisa di 4, bisa di 8, bisa sampai di 15 meter. Ketika teman-teman nanti, siswa-siswi nanti memiliki keinginan untuk berkecimbuk di dunia. Kelautan, perikanan, ya tentu saja skill yang harus dimiliki sebagai modal dasarnya untuk bisa menikmati, melihat, menganalisa kegiatan yang berada di perairan. Masih banyak lagi biota asosiasi lainnya. Lantas apa yang harus kita lakukan? Itu yang tidak kalah penting. Itu yang tidak kalah penting dari apa yang kita sampaikan hari ini. Secara langsung maupun tidak langsung, Paling tidak, yang bisa kita lakukan adalah kita tidak membeli, memakai, menggunakan otomatis apapun yang berasal dari penyusisi. Karena secara faktanya, secara logikanya adalah ketika tidak ada pembeli, maka orang-orang yang menjual perhiasan, yang menjual telur, mereka akan berhenti dengan sendirinya. Karena tidak ada pembeli. Makanya secara tidak langsung, upaya konservasi yang bisa kita lakukan adalah tidak menggunakan, tidak membeli pernik-pernik perhiasan yang berasal dari penyuk. Mau gelang, mau apapun, telur, apalagi. Pastinya ketika suatu saat nanti teman-teman melakukan wisata bahari, ekowisata ke perairan manapun, pastinya menggunakan pelampung untuk yang belum bisa berenang. karena hal ini untuk menghindari adanya kerusakan dari terumbu karang. Supaya kaki atau fin tidak langsung merusak ke terumbu karang. Dan upaya sederhana lainnya adalah membuang sampah pada tempatnya karena sampah yang dibuang secara sembarangan lambat laun akan ke laut juga. Dan saya rasa pernah mungkin teman-teman juga melihat adanya penyu yang mati dan ternyata dalam perutnya itu ada sampah. Sampah plastik atau lain-lainnya. Jadi sampah yang dibuang secara sembarangan oleh kita yang tinggal di daratan cepat atau lambat akan sampai ke laut juga dan itu akan memberikan dampak negatif bagi satwa yang berada di perairan. Dan pastinya salah satu himbawan juga karena Taman Nasional Kepulauan Seribu merupakan salah satu unit pelaksana teknis dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan seperti yang sudah digembor-gemborkan juga beberapa tahun kebelakang ya stok penggunaan plastik karena dari sini pun bisa menjadi langkah awal yang bisa kita lakukan meminimalkan atau stok penggunaan plastik. Paling tidak inilah upaya-upaya yang harus kita lakukan kalau dikaitkan dengan apa yang bisa kita lakukan sebagai upaya konservasi untuk penyu, untuk terumbu karang mungkin untuk biota laut lainnya atau biota lainnya yang berada di lingkungan kita. Paling tidak ini adalah upaya yang bisa kita lakukan seminimum mungkin meskipun tidak secara langsung melakukan kontribusi. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan mohon maaf apabila banyak kekurangan mungkin nanti ketika ada kolom pertanyaan kami siap untuk bisa berbagi informasi. terima kasih waktu kami kembalikan kembali kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tatak barusan bilang kalau ada pertanyaan mohon boleh disampaikan. Nah, ini saya baca di kolom chat nih sudah beberapa pertanyaan masuk nih. Jadi langsung saja nanti yang pertanyaannya saya bacakan nanti bisa dijawab oleh Pak Tatak atau Pak Steff dan nanti saya akan bacakan juga siapa pertanyaannya nanti langsung follow Instagramnya CSRDharsu dan DM kami ya karena kan langsung Bapak Ibu teman-teman rekan-rekan sekalian langsung bisa mendapatkan souvenir dari Asra Dharsu. Oke, yang pertama ini adalah sebentar. Oh ya, sebelumnya saya ucapkan selamat datang juga ya untuk Bapak Ibu rekan-rekan dari Kampung Beristari Astra, Guyup Lepun, Karawang yang sudah mendaftar nih. Luar biasa animonya ya sampai di KBA juga ikutan. Terima kasih untuk teman-teman dari karyawan Masra Dharsu juga yang sudah mendaftar, yang sudah join juga. Terima kasih. Oke, pertanyaan pertama sebentar saya scroll dulu. Nah, ini deh. dari Pak Ahmad Fahru Rosi. Ini kayaknya dari KBA ya. Pak Ahmad Fahru Rosi nanya ke ini boleh dijawab oleh Pak Tatang atau Pak Stefanus. Apakah bentuk penyus sekarang hasil dari evolusi atau bentuk asli dari sebelumnya di zaman kurba? Nah, mungkin silakan nih. Siapa ya Pak Stefanus atau mau Pak Tatang yang menjelaskan mungkin teman-teman dari SMK juga penasaran nih, penyu itu kalau bentuknya kayak gitu itu hasil dari evolusi atau bentuk asli dari zaman kurba dulu nih. Kan tadi ada penjelasannya kalau penyu itu hewan kurba. Silakan. Oke, Pak Tatang mau membantu menjawab nih deh. Oke. Ya. Ya. Tapi ini pun cuma perkiraan saya mohon maaf ya. Ya, boleh silakan. Hanya perkiraan saja karena saya pun belum belum per... kalau nggak salah sih belum pernah melihat 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 gambar agak gambaran gitu kan. Jadi saya sih harus jujur dari tulisan ke tulisan gitu kan menurut beberapa ahli. Cuma memang diprediksikan memang adanya perubahan tapi lebih keukuran. Kalau dari dari bentuk sepertinya tidak terlalu signifikan. Karena kalau kita kalau kita coba bandingkan gitu kan begitu besarnya hewan-hewan purba di zaman itu di zaman itu memiliki ukuran yang sangat besar gitu kan. Tapi adanya perubahan-perubahan apa semacam apa ya ada perubahan secara alami sehingga menjadi mengecil gitu. Jadi kalau saya sih melihatnya lebih ke lebih ke apa ya gambaran jenis yang lain mungkin juga tidak menutup kemungkinan penyupun mengalami hal serupa. Jadi secara bentuk mungkin tidak terlalu jauh berbeda tapi kalau dari ukuran itu jelas berbeda mengalami mungkin lebih kecil gitu. Tapi barangkali nanti dari Pak Steff atau dari Pak Pati mungkin ada tambahan atau informasi lain. Terima kasih Mbak Mishel. Oke mungkin dari Pak Stefanus ada tambahan Pak? Tukup misal kalau tanggal ini dari kamu silahkan. Oke ntar Pak Ahmad Farorosi jangan lupa ya follow IG-nya atau mungkin follow CSRDH DM ya untuk alamat pengiriman subnet-nya. Oke ada lagi pertanyaan dari Ibu Lia R Nanti bisa BDM juga ini pertanyaannya mungkin saya ajukan ke Pak Tata ya bisa tolong dijelaskan posisi penyu dalam rantai makanan bagaimana nih terus kemudian apa sih makanan penyu jadi sebenarnya Pak Tata kalau untuk makanan penyu saya jelasin ya boleh silahkan Pak Tata dijawab posisi penyu dalam rantai makanan itu dimana dan makanannya apa kalau secara secara alami di lapangan memang seperti kita ketahui bahwa posisi salah satu posisi rantai penyu dalam rantai makanan ini kalau di alam sendiri memang tidak seperti seperti kalau ada di pelajaran sekolah terlihat rantai makanan ular dimakan lang-lang dimakan ini seperti itu tapi kalau di penyu memang saya sendiri belum mungkin belum ada yang membuat belum ada yang pernah membuat seperti rantai makanan dalam ekosistem perairan di laut tapi yang saya pernah baca memang kontribusi penyu dalam rangkaian rantai secara ekosistem di laut ini sangat penting seperti kita ketahui bahwa penyu mencari makan di sekitaran terumbu karang dan bayangkan ketika terumbu karang kotor ditumbuhi oleh alga dipenuhi oleh alga tanpa adanya biota pembersih secara alami memang bukan penyu salah satunya karena ada jenis ikan lain yang memang bertugas untuk membersihkan begitu kuasa Tuhan sangat besar ada biota ada biota misalnya yang kotor secara alami tapi dibersihkan secara alami jadi ada proses simbiosis mutualisme dan ini pun memang kelihatan kelihatan sangat jelas bagaimana adanya penurunan misalnya di suatu tempat misalnya ketika di di kepulauan seribu misalnya dengan termasuk kategori jumlah apa penyu di alamnya sedikit misalnya memang kerusakan adanya banyaknya terumbu karang yang mengalami kotor secara alami tidak ada pembersihnya itu pun cukup-cukup bisa terlihat makanya tidak jarang juga ketika kami melakukan penyelaman ditemukan penyu yang memang sedang kalau bahasa pulau sedang metok-metok sedang mencari makanan membersihkan jadi mereka melakukan simbiosis membersihkan sekaligus mencari makan di sana dan ini pun memang berkaitan erat juga dengan nelayan secara langsung ketika terumbu karang sehat terumbu karang bersih dibersihkan secara alami oleh biota lain bisa menghasilkan ikan yang mungkin lebih baik jadi kedepannya pun ini bisa memberikan dapat yang cukup positif jadi secara rangkai saya rasa penyu ini salah satu tugasnya adalah membersihkan terumbu karang sekaligus mencari makan dan kita tahu ketika efek terumbu karangnya mengalami kotor mengalami kerusakan mungkin kedepannya kita sendiri sudah bisa memperkirakan apa yang terjadi di lautan terima kasih terima kasih terima kasih kita 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 masih punya satu narasumber lagi yang sangat menarik juga tidak kalah menariknya sama dua narasumber yang sebelumnya ini adalah Bank Yose atau Bank Patihari Yose dari Jambak Siter Taukem Padang jadi teman-teman SMK yang di Sumatra nah ini kalau main ke Padang sok ayo boleh main ke Pasir Jambak itu kalau saya di pernah waktu itu ke Padang dari kota hanya setengah jam kalau tidak salah nanti Bank Yose boleh cerita tadi di awal Pak Yuga di Suryawan manajemen kami sudah bilang pasti Bank Yose punya sesuatu yang sangat menarik untuk dibajikan meskipun Pak Yuga belum pernah tunggu ke Pasir Jambak tapi benar percayalah Bapak-Ibu teman-teman sekalian Bank Yose ini ceritanya sangat mengharukan untuk penyelamat usaha penyelamat penyelamat ini silahkan langsung saja Bank Yose monggo untuk sharing ke kita semua Bank Yose dipersilahkan cek cek Bank Yose adakah Bank Yose oke selamat pagi menjelang siang untuk kita semua terima kasih sudah mengundang kami ikut bergabung di dalam webinar penyelamat untuk Indonesia di pagi menjelang siang ini pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri nama saya Patihar Yose dipanggil Yose jadi kita berkegiatan di pantai Pasir Jambak ini untuk pelestarian penyelamat kurang lebih dari tahun tahun 2014 kurang lebih 6 tahun lebih dan kami sudah berhasil menyelamatkan lebih dari 60 ribu butir telur penyu yang kita tetaskan di tempat penetasan kita dan itu kita lakukan dengan swadaya tanpa pembiayaan dari pemerintah dan kami beruntung bertemu dengan Daihatsu di tahun 2018 dan Daihatsu berusaha untuk membantu melalui pemberian fasilitas konservasi penyu yang kami jalankan dan kami sangat berterima kasih untuk itu mungkin ada yang bertanya apa sih alasannya saya melakukan konservasi penyu ini yang pertama itu adalah atas dasar keprihatinan sebenarnya saya dulu berdomisili itu di Solo di Jawa Tengah jadi 2014 saya kembali ke Padang namun kita melihat Pantai Pasir Jambak yang dulu yang memang sudah menjadi wisata legendaris namun di 2014 itu saya lihat Pantai Pasir Jambak ini aktivitas perusatanya sudah mulai mati sudah vakum saya melakukan konservasi penyu ini tujuannya juga adalah untuk membangun ekonomi dari sektor perusata namun yang membuat saya pertama kali miris melihat untuk terjun ke dunia konservasi penyu itu adalah aktivitas pembantaian penyu yang dilakukan oleh beberapa hukum masyarakat sekitar demi untuk mendapatkan telur penyu tersebut mereka membedah atau membelah perut penyu itu karena kita tahu penyu yang sudah kepergok bertelur itu kaget dia tidak akan mengeluarkan telur lagi karena penyu ini masih memiliki nilai ekonomis yang tinggi si pemburu telur penyu sepertinya tidak rela membiarkan penyu begitu saja kembali ke laut akhirnya mereka tangkap penyu itu dan penyu tersebut mereka ambil telurnya dengan cara membedah perutnya bangkai-bangkai penyu ini yang sering saya temukan di pantai pasir jambak kemudian inilah yang menjadi titik awal saya bergerak untuk konservasi penyu mungkin tadi sedikit cerita saja itu mungkin dari saya pembuka saya ingin lebih ke ini saya sebenarnya ingin menampilkan slide juga cuman karena saya mohon maaf di tempat saya saya sudah bergeser ini 3 km lebih jauh dari camp kami karena sinyalnya kurang bagus sekarang saya di mobil saya tidak bisa menampilkan screen yang tidak tahu Mbak Mitch punya itu file-nya tapi saya ingin menjelaskan sedikit tentang tujuan konservasi penyu ini untuk pelestarian penyu yang mungkin dari Pak Tatang dan Pak Stepanus tadi sudah menjelaskan lebih sederhana supaya lebih bisa ditangkap dan dipahami oleh adik-adik kita yang dari SMK pertama tujuan konservasi penyu itu secara sederhananya adalah menjaga keanekaragaman hayati yaitu untuk menghindari penyu ini dari kepunahan untuk host boleh di-share materinya Pak Bumi Yosef di screen ya nah jadi menjaga keanekaragaman hayati untuk menghindari penyu dari kepunahan itu sederhananya seperti itu sesuai yang diatur oleh undang-undang nomor 5 tahun 90 tentang sumber daya hayati dan ekosistem nah kemudian peraturan pemerintah juga nomor 7 tahun 99 tentang perlindungan jenis ada situs juga IUCN dari perlindungan internasionalnya nah lebih dalam lagi tujuan konservasi penyu ini kalau menurut kami adalah untuk kesejahteraan masyarakat itu sendiri bagaimana kita melakukan konservasi penyu dan mengambil pemanfaatan keanekaragaman hayati oleh dan untuk masyarakat itu sendiri dengan apa tidak dengan mengambil penyunya atau telurnya secara langsung tapi dengan mengembangkan ekowisatanya atau lebih spesifiknya yang kami lakukan di Padang di Sumatera Barat ini adalah edu ekowisata konservasi penyu jadi mengembangkan ekowisata penyu jadi orang datang berwisata itu mendapatkan edukasi dan menambah pengetahuan nah kegiatan ekowisata ini yang kita slide kedua mungkin Mbak nah ekowisata ini yang akan menumbuh kembangkan sektor pariwisata dan itu sudah terbukti ya selama kami melakukan kegiatan ini dulu pantai pasar jambang ini pantai yang sepi pantai yang mati nah dengan menumbuh kembangkan edu ekowisata penyu ini seiring dengan itu ekonomi sektor pariwisata juga menjadi tumbuh yang berdampak terhadap pendapatan masyarakatnya nah kita bagi kita aktivis lingkungan next aktivis lingkungan ini yang berbasis swadaya masyarakat itu tentu dinamikanya itu banyak ya tantangannya yang pertama itu adalah tantangannya sangat berat ya karena kita harus biayai sendiri kita harus melakukan edukasi dan sosialisasi penyerda tahuan masyarakat secara swadaya nah ini yang pertama adalah tantangannya itu kesadaran masyarakatnya terhadap perburuan dan perdagangan telur penyu itu sendiri masih tinggi nah kita sangat sulit memberikan pemahaman terhadap masyarakat tentang fungsi penyu terhadap ekosistem ini karena rata-rata masyarakat pesisir pantai ini mohon maaf itu SDM-nya menengah ke bawah jadi kita bicara konservasi penyu secara akademis secara ilmiah ini sangat sulit ditangkap oleh masyarakat nah ini yang selama ini kita coba memberikan pemahamannya kepada masyarakat agar masyarakat berhenti berburu telur penyu dan membunuh penyu dan segala macamnya yang berakibat terhadap kepunahan terhadap penyu itu sendiri nah yang kedua itu tantangannya adalah dukungan pemerintah ini sangat minim dukungan pemerintah padahal apa yang kita lakukan ini adalah program nasional program pemerintah dukungan pemerintah yang kita maksud itu adalah terkait dengan fasilitas yang kita butuhkan pembiayaannya yang tidak sedikit ini adalah recovery lingkungan konservasi lingkungan itu membutuhkan pembiayaan yang sangat tinggi nah ditambah juga penegakan hukumnya yang tidak serius oleh pemerintah kita bagi penegak hukum nah selama ini kita melakukan upaya konservasi penyu ini tentu harus dibarengi dengan tindakan pemerintah dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran itu sendiri baik perdagangan telur penyunya perburuan terhadap penyunya sendiri pemanfaatan daging penyunya secara utuh dari penyu itu sendiri untuk dijadikan barang konsumsi untuk dijadikan aksesoris dan segala macam seperti yang disinggung tadi oleh Pak Tatang dari Kepulauan Seribu nah kemudian tantangannya itu lagi adalah pembangunan yang tidak ramah lingkungan jadi kita sering melihat pemerintah melakukan pembangunan tanpa harus tanpa memikirkan dampak lingkungannya terutama ini terhadap penyu nah seperti di Kota Padang sendiri sekarang juga lagi dibangun yang namanya sea wall beberapa batu grip dipasang juga dan sea wall itu sangat berdampak terhadap daerah peneluran telur penyunya nah disini juga saya ingin perkenalkan mungkin masih berada di dalam forum kita ini seorang dokter khusus dokter penyu satu-satunya di Sumatera Barat yaitu Pak Dokter Harfi Handri Daman Huri nah beliau yang selalu membantu kita dalam menjalankan konservasi penyu ini memberikan pemahaman memberikan dindingan teknis terhadap konservasi penyu ini kami sangat berterima kasih Sumatera Barat punya satu-satunya dokter yang spesifik mempelajari tentang penyu nah jadi itu pembangunan yang tidak ramah lingkungan itu mestinya betonisasi pulau nah saya juga pernah berkunjung ke Pulau Seribu di Pulau Bintang dan Pulau Putri itu pusat apanya di Kepulauan Harapan nah saya diminta untuk melakukan membuat mendirikan sebuah konservasi penyu oleh owner dari Pulau Putri sendiri nah namun apa yang kita bisa lakukan di sana pulaunya sendiri itu sudah dibetonisasi di sekeliling pulaunya itu sudah dibeton jadi tidak ada pantai tempat penyu itu untuk datang bendarat padahal potensi penyu yang ada di Kepulauan Seribu itu di Pulau Bintang dan Pulau Putri itu sangat tinggi ya saya melakukan snorkeling itu masih sempat melihat sejumlah penyu sisik ya memang mungkin Kepulauan Seribu ini lebih identik dengan penyu sisiknya namun pembangunan yang tidak ramah lingkungan itu menjadi penghalang atau menjadi tantangan kita untuk melakukan konservasi penyu ini dari pandangan kami selaku pegiat konservasi atau aktivis lingkungan yang independen bekerja melakukan konservasi lingkungan nah yang lebih penting lagi itu adalah yang tidak kalah pentingnya itu adalah untuk melakukan konservasi penyu ini menurut kami itu adalah dukungan dan sinergisitas stakeholder itu sangat penting next slide nah dukungan dan sinergis stakeholder itu sangat penting kalau menurut kita semua elemen harus bekerja sama sesuai dengan fungsi dan kapasitas masing-masing dalam mendukung program pelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati dalam menjaga kekayaan alam Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat nah ini kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri nah kita di Sumatera Barat di Padang Jambak Sita Tata Camp sudah berusaha juga menjalin sinergi dengan beberapa perusahaan BUMN ada itu yang dari di foto-foto yang pakai helm kuning-kuning itu adalah salah satu objek vital nasional kami melakukan penyelamatan penyu sebanyak 12 ekor penyu berukuran jumbo besar itu seperti yang di mobil itu juga itu terperangkap di dalam bejana intek atau kolam intek pendingin turbin PLTU salah satu PLTU yang ada di Sumatera Barat nah dengan adanya insiden ini kemudian kami menjalin sinergisitas jadi kebetulan PLTU Teluk Siris juga memiliki CSR-nya kemudian CSR juga membantu memasilitasi beberapa peralatan yang kita butuhkan untuk melakukan konservasi penyu nah di bawah itu ada Ayo Lestarikan Penyu itu tulisannya itu adalah salah satu bangunan yang difasilitasi oleh Dehatsu untuk kita berkegiatan melakukan konservasi penyu kita dibangun sebuah fasilitas yang lengkap dengan ada kolam pemeliharaannya nah kemudian ada ruang edukasinya nah kemudian ada tempat penetasan penyunya juga nah jadi kami sangat berharap ini semua elemen masyarakat termasuk akademisi termasuk tenaga-tenaga pengajar di seluruh Indonesia termasuk pengajar yang ada di SMK setidaknya dengan memberikan apa namanya dengan melakukan sosialisasi membantu kita dalam menyebarkan informasi tentang pelestarian penyu itu sudah melakukan sebuah upaya untuk melakukan dukungan terhadap konservasi penyu ini tidak serta-merta harus melakukan dukungan itu langsung dengan finansial atau dengan barang-barang secara langsung tapi menurut kami penyampaian penyebar luasan informasi yang dilakukan akademisi dilakukan oleh staf-staf pengajar di sekolah-sekolah itu sudah sangat membantu untuk melakukan konservasi penyu ini dalam segi edukasinya nah kemudian titik berat dari kegiatan kami ini adalah penyadar tahuan masyarakat penyadar tahuan masyarakat yang dimaksud adalah bagaimana kita mensosialisasikan konservasi penyu ini dampak-dampak kepunahan penyu fungsi penyu dalam perairan itu sendiri yang tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh pembicara sebelumnya nah kami juga disini lebih berat melakukan kegiatannya itu kepada sosialisasi dan edukasi nah kalau kita lihat di tempat kami itu berbeda apa namanya mungkin secara teknis hampir sama yang dilakukan oleh teman-teman yang di Kepulauan Seribu nah namun di kami kami tidak melakukan pemiliharaan tuki tidak melakukan penampungan tuki lebih secara apa mengikuti alaminya penyu itu next nah kita di tempat fasilitas kita itu kita tidak melakukan penampungan pemeliharaan penyu-penyu yang menetas jadi kalau di tempat kami kami berusaha sealami mungkin untuk melakukan pelestarian penyu ini jadi telur-telur yang kita dapatkan dari penelusuran kita di sepanjang pantai yang ada di pantai pasir jambak itu kita kumpulkan dan kita relokasi ke tempat penetasan kita dan sebagian besar telur-telur itu juga kita dapatkan dari masyarakat yang berburu telur penyu dan kita berikan sejumlah kompensasi nah ini yang menjadi beban konservasi kita ini adalah pemberian kompensasi atau mengganti telur-telur penyu yang didapatkan oleh masyarakat itu nah Alhamdulillah kita semenjak 2018 kebelakang ini dengan bermitra menjadi binaan dari salah satu konservasi binaan Daihatsu kita sedikit banyaknya juga dibantu untuk biaya operasional setiap bulannya ini nah ini sangat membantu walaupun itu masih jauh dari cukup tapi setidaknya ini sudah meringankan beban kita untuk memberikan kompensasi terhadap telur-telur yang didapatkan oleh masyarakat nah seperti yang kita lihat di screen ini ada beberapa kegiatan yang kami lakukan kami tidak hanya berkegiatan di konservasi penyu yang kami punya tapi kami juga jemput bola datang ke sekolah-sekolah terutama target kami itu adalah sekolah SMA ke bawah ya ada SD ada SMP ada SMA dan bahkan anak-anak TK juga kami berikan edukasi pengenalan terhadap biota laut yang dilindungi yang terancam punah juga nah disitu kita lihat kami datang ke sekolah-sekolah memberikan edukasi dengan beberapa teman-teman kita bentuk tim dalam program Sitartal Ghost to School nah namun kita tidak hanya serta-merta bicara tentang konservasi penyu tadi Pak Tatang juga sudah menyinggung bahwa kekesadaran kita terhadap sampah lingkungan itu juga sangat kuat hubungannya dengan konservasi penyu korelasinya karena kebanyakan masyarakat membuang sampah dengan semena-mena ke sungai dan akhirnya atau kesaluran-kesaluran air nah akhirnya bermuara ke laut nah sampah-sampah yang bermuara ke laut ini tentunya akan berdampak buruk juga terhadap ekosistem yang ada di laut terutama ini satwa penyu nah memang benar adanya kita menemukan beberapa ekor penyu yang kita temukan mati kita bawa ke laboratorium BPSPL Padang kita lakukan enkropsi nah disana memang kita menemukan sejumlah plastik di dalam perut penyunya dan kuat dugaan plastik-plastik ini juga adalah bagian dari apa namanya penyebab kematian penyu-penyu itu sendiri nah disitu di screen kita juga sudah ada melihat beberapa gambar nah kami datang juga ke kampung-kampung melayan memberikan sosialisasi dan edukasi ya dengan cara kami untuk melakukan penyadar tahuan terhadap masyarakat bahwa penyu juga sangat berdampak terhadap keberlanjutan ketersediaan keberlanjutan ikan ketersediaan ikan yang berkelanjutan yang juga nanti akan berdampak terhadap pendapatan masyarakat dari sektor melayan dari kegiatan melayan ini sedikit demi sedikit pemahaman itu sudah bisa diterima oleh masyarakat dan artinya hari ini kami bekerja sejak 2014 kami memulai kegiatan ini 2020 lebih banyak masyarakat yang sudah tahu lebih banyak masyarakat yang memahami tentang konsep konservasi penyu ini dan dampaknya terhadap lingkungan terhadap keberlanjutan kita kehidupan manusia nah itu setidaknya kita sudah perjuangan kita sudah tidak seberat dulu makanya kami sekarang lebih banyak menitik beratan kegiatan ini lebih banyak sosialisasi dan edukasinya kita juga mengembangkan ekowisata nah dimana hari-hari libur atau hari-hari libur nasional atau hari-hari libur biasa pengunjung yang datang ke objek wisata Pasir Jambak ini mendapatkan sungguhan atraksi pelepas liaran penyu yang ditetaskan di fasilitas konservasi penyu Jambak Sitarter Camp ini menjadi suatu hal yang menarik bagi pengunjung dan sangat ditunggu-tunggu oleh pengunjung untuk bisa ikut melepaskan penyu jadi penyu-penyu kita itu jika hari ini penyu-penyu ini menetas nah kemudian keesokan harinya di sore harinya akan langsung kita rilis tanpa harus kita taruh di bak penampungan jadi biasanya kami melakukan memindahkan penyu yang menetas ke dalam box teropom atau ke dalam baskom nah kemudian kita lembabkan dengan disemprotkan air laut kemudian kami tutup lagi dengan kain supaya apa namanya intensitas cahayanya tidak terlalu terang nah untuk besok sorenya kita rilis bersama pengunjung nah saya punya waktu beberapa jam untuk atau seharian untuk memposting share ke media sosial kami untuk mengumpulkan orang-orang nah di saat orang-orang sudah terkumpul datang itu itulah saat yang tepat yang kami pakai untuk memberikan edukasi dan sosialisasi terhadap masyarakat nah memang berat disini dinamikanya berbagai macam yang mungkin tentu di beberapa daerah kami punya teman-teman yang bergerak di bidang konservasi penyu seperti yang di Bengkulu yang juga difasilitasi oleh Dehatsu ada yang di Tapanuli Tengah juga nah kalau teman-teman yang berbasis masyarakat ini memang tantangannya cukup berat nah tidak seperti bapak-bapak yang berasal dari UPT-UPT yang dibiayai oleh pemerintah atau berasal dari instansi pemerintah seperti di Kepuluhan Seribu dan beberapa daerah lainnya mungkin dari instansi yang bapak UPT pemerintah ini untuk pembiayaannya itu tersedia nah kalau kami dari segi pegiat konservasi independen ini tantangan beratnya itu adalah bagaimana kami bisa menyambung hidup konservasi penyu ini dalam mencari pembiayaannya kami sangat berterima kasih DHSU sudah menjadikan konservasi penyu ini salah satu pilar CSR DHSU itu sendiri itu penyu untuk Indonesia next nah terakhir yang perlu kami sampaikan adalah ini mungkin sebagai himbawan terakhir kita bagi teman-teman seluruh teman-teman yang ada di forum ini terutama siswa siswi SMK yang bergabung dalam webinar pagi ini nah bukan tidak mungkin teman-teman dari pelajar SMK ini ikut melakukan konservasi penyu yang pertama jika kalian tidak bisa ikut langsung berkecimpung dunia konservasi penyu ini dengan berhenti menggunakan produk-produk yang dibuat dari penyu itu artinya teman-teman sudah mendukung pelestarian penyu nah kemudian buanglah sampah pada tempatnya jadi kita harus sadar bahwa sampah adalah tanggung jawab kita masing-masing menjaga lingkungan adalah tanggung jawab bersama bukan hanya tanggung jawab pemerintah bukan hanya tanggung jawab saya bukan tanggung jawab BHSU tapi tanggung jawab kita semua untuk itu mari sama-sama kita mendukung konservasi penyu yang ada di Indonesia kita sama-sama mendukung konservasi lingkungan demi keberlanjutan ekosistem dan keberlangsungan hidup kita semua demi keseliatrahan kita masyarakat Indonesia mungkin itu saja dari saya Mbak Mij dan teman-teman yang lain Pak Tatang sekian terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam saya mengadakan webinar-webinar selanjutnya kolaborasi kami DHSU dengan konservasi kami mitra yang lain karena kami masih ada beberapa mitra konservasi penyu yang lain jadi ditunggu aja teman-teman supaya kami tetap bisa mengadakan webinar tentang keberlangsung terhadap ini oke ini ada beberapa pertanyaan tadi yang sudah sebenarnya sudah dari jam 10 lewat tapi saya pending dulu supaya dapat kebahagiaan juga nih Bang Yose pertanyaan dari teman-teman dan Bapak Ibu sekalian peserta webinar pada siap hari ini oke yang pertama ini adalah sebentar nah ini nih ya dari Pak Firman Marianto SMK Al-Mufti Subang Mohon izin bertanya bagi lini sekolah metode kempen apakah yang bisa yang dapat siswa atau siswi lakukan sebagai langkah awal upaya pelestarian satwa penyu mengingat lokasi yang jauh dari wilayah konservasi karena ini di Subang nih Bang Yose di Jawa Barat lalu ditambah mungkin masih awamnya kami serta situasi era pandemi saat ini terima kasih silahkan Bang Yose gimana nih kalau untuk anak-anak SMK yang untuk kempen awalnya seperti apa kan mereka lagi pada di Subang nih jauh dari konservasi jadi seperti tadi yang saya sampaikan di akhir pernyataan saya bagi teman-teman adik-adik SMK yang tidak bisa berkecimpung langsung dalam dunia konservasi tentunya ada metode lain yang bisa dilakukan untuk mendukung pelestarian penyuk mendukung kami di seluruh Indonesia teman-teman yang lain dari Aceh sampai ke Papua tentunya teman-teman SMK ini saya yakin setiap kita memiliki akun media sosial dengan penyebar luasan informasi mengikut mengkampanyekan pelestarian penyuk dengan mencari informasi-informasi tentang konservasi penyuk nah kemudian teman-teman bisa lakukan sharing di share di media-media sosial yang teman-teman punya nah itu sudah menjadi sebuah bagian upaya untuk melakukan konservasi penyuk mendukung konservasi penyuk menurut saya jadi mari sama-sama kita ikut mengkampanyekan tentang perlindungan penyuk stop perdagangan telur penyuk stop mengkonsumsi penyuk dan memberikan penyadar tahuan kepada masyarakat secara luas melalui men sharing artikel-artikel yang berasal dari ilmuwan-ilmuwan mungkin atau dari beberapa pegiat-pegiat konservasi penyuk atau dari UPCD pemerintah yang ada di seluruh Indonesia ini teman-teman bisa bantu share di media sosialnya itu adalah sebuah dukungan besar juga untuk konservasi penyuk yang ada di Indonesia mungkin itu terima kasih Mbak Mitch oke terima kasih Bang Yose oke semoga sudah jelas nih jawaban dari Bang Yose ya Pak Firman lanjut ini ada pertanyaan dari sebentar saya nah ini untuk Pak Steph nih karena tentang Kepulauan Seribu nih dari Ibu Novanya Ismi Poltek KP Karawang isin bertanya Pak terkait terumbu karang apa metode yang paling tepat untuk metode transplantasi terumbu karang di Kepulauan Seribu dan berapa persen untuk tingkat kehidupannya ini silahkan mungkin Pak Stefanus bisa bantu jawab oke saya akan coba jawab terima kasih Ibu Nissel terima kasih Ibu Novanya saya nanti ajak Pak datang untuk melengkapi karena dia langsung pelagunya salah satu diantara tim Transpang Karang jadi metode apa yang terbaik sampai sejauh ini beberapa metode sudah diuji coba dan dilakukan di Taman Nasional diantaranya ada Euro semacam rangka besi dengan beberapa model di aliri listrik nanti ada seperti kata yang membuat besi itu dilapisi semacam tempat tumbuh bagi si Polo sekarang ini ini relatif mahal karena ada solar cell diatasnya tapi masih dicoba di beberapa tempat kami pernah mencoba juga dengan jaring laba-laba beberapa cukup berhasil tapi beberapa juga karena beberapa site itu arusnya cukup sehingga keberhasilannya tidak optimal tidak maksimal terakhir yang tadi saya share dari kawan-kawan yang sudah melakukan dua tahun ini kami membuat modul yang cukup kuat menurut kami tapi tidak menutup kemungkinan menutup penyempuran ke depannya jadi model beton itu kurang lebih bentuknya seperti limas segi empat dengan atas terpancung gitu ya limas ini dari beton panjang lebar tapaknya sekitar 50 cm dengan ketinggian sekitar 40 cm dan disitu dipasang dengan pipa pipa paralon ditempatkan di pipa-pipa itu 18 spesies transplan karang dan itu terbukti sampai sekarang cukup berhasil di banyak tempat dengan keberhasilan sampai 80% kalau ada Pak Tresnadi ini mungkin nanti saya share dan disitu relatif-relatif berhasil sampai sejauh ini demikian Bu Misal untuk pertanyaan dari Bu Novanya Pak Tatang silahkan menanggapi atau memperlengkapi Pak Tatang mulu ya terima kasih Pak ada tambahan dari Pak Tatang oke baik terima kasih sedikit menambahkan yang disampaikan oleh Pak Steph memang sampai dengan saat ini kami sudah melakukan beberapa metode tapi banyak hal lain yang mempengaruhi atau memberikan pengaruh terhadap keberhasilan transplantasi karang ketika metode cornblock menggunakan metode cornblock beton itu sangat kuat secara kokoh sangat kokoh karena salah satu tujuan salah satu tujuan melakukan transplantasi karang itu kan kita berupaya untuk membangun koloni karang yang nantinya bisa menahan abrasi gelombang dan lain-lain gitu kan secara bentuk secara kokoh cornblock ya metode cornblock tapi sisi lain dari penggunaan dari metode cornblock karena berbahan dasar semen sangat subur dengan alga ditumbuhi oleh alga itu sangat subur dengan alga hal lainnya adalah pada saat proses pengerjaan karena menggunakan beton otomatis menggunakan apa memerlukan tenaga sangat ekstra sangat ekstra nah ada metode lain menggunakan jaring laba-laba atau dari besi dari besi itu kalau dari sisi bobot memang lebih ringan dari sisi lebih minim ditumbuhi oleh alga karena memiliki luas penampang yang tipis yang kecil beda dengan beda dengan cornblock gitu kan terus juga tadi Pak Steph sudah sampaikan ada menggunakan yang pakai listrik tadi ada juga yang menggunakan metode rockpile rockpile itu menggunakan karang yang mati terus kita tempelkan bibit-bibit karang yang masih hidup jadi secara garis besar sebenarnya faktor yang sangat berpengaruh terhadap terhadap keberhasilan untuk kegiatan transplantasi terumbu karang ini penentuan lokasi itu sangat berpengaruh pemeliharaan setelah penanaman itu sangat berpengaruh baru mungkin yang ketiga baru dari sisi media karena media bisa berbeda-beda bisa dari beton bisa dari besi bisa dari karang mati dan lain-lain barangkali itu yang bisa saya sampaikan banyak pengaruhnya tapi beberapa metode kita pernah lakukan beberapa metode kelebihannya seperti ini kekurangannya seperti ini seperti itu paling terima kasih Mbak cukup ya Pak Tatan nah ini masih ada beberapa pertanyaan saya juga bisa bantu jawab kalau terkait pertanyaannya tentang CSR Dehatsu dari tadi di kolok chat yang bagian atas-atas ada Pak Ahmad Svaroosi nanya juga berapa banyak yang penyu sudah dilepas lihatkan oleh Dehatsu atau tukik yang mungkin anak penyu itu kalau kami rekap dari pertama kami melakukan program penyu untuk Indonesia itu sekitar 400 ribu tukik yang sudah kami rilis tapi jumlah tersebut itu terus bertambah kayak tadi aja Bang Yose kan sudah menyampaikan kalau di pasir Jengbak aja sudah sekitar 40 ribu kan nah itu jumlah itu terus bertambah karena ada yang musim-musim penyu bertelur dan itu kadang jumlahnya naik kadang juga pas telurnya dikit gitu nah itu apa namanya seperti yang tadi Bang Yose explain juga begitu bertelur langsung biasanya tidak lama waktunya langsung dirilis tapi untuk yang kembali nah itu kan belum memonitor secara langsung gitu karena memang butuh misalnya puluhan tahun ya penyu jadi dewasa kemudian balik lagi ke pantai tersebut untuk bertelur kayak gitu kemudian ada pertanyaan nih ini juga di masih agak di atas ya di kolom chat itu dari Pak Rohman Alif dari CSR Beauty makasih Pak kehadirannya nah ini Pak Rohman ini bertanya manfaat penyu untuk kehidupan masyarakat sekitar apa misal daging atau cakangnya bisa digunakan untuk apa kalau saya boleh saya coba jawab sedikit tapi nanti boleh disabung sama Pak Tartang atau Bang Yosef atau Pak Steff kalau untuk daging kan memang kita tidak tidak bunuh penyuhnya jadi memang jadi memang daging malah justru kita tidak tidak boleh tidak boleh mengkonsumsi atau memakainya gitu ya mungkin Bang Yosef boleh jelasin kalau manfaat penyu secara umum untuk kehidupan masyarakat itu apa sih gitu cek Bang Yosef atau mungkin Pak Tatang dulu deh boleh jelasin secara ya 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 Bang Yosef dulu ya mungkin secara umum manfaat penyu terhadap ekosistem itu tentu yang pertama adalah sebenarnya penyu ini ini sesuai dengan apa yang saya baca juga dari kajian-kajian para ilmuwan penyu ini adalah berfungsi sebagai penyeimbang ekosistem yang tersusun di dalam sebuah rantai makanan jadi logika sederhananya yang biasa sering kami sampaikan kepada teman-teman pengunjung yang datang ke Pasir Cabak adalah korelasi antara penyu dengan keberlanjutan ikan ketersediaan ikan yang berkelanjutan ini yang lebih sederhana yang bisa kita sampaikan dan sangat mungkin bisa dipahami oleh pelajar-pelajar sekolah atau pengunjung yang datang ke tempat kami yang pertama adalah si penyu ini adalah pemangsa ubur-ubur nah jadi sementara ubur-ubur ini adalah pemburu atau pemangsa buraya ikan atau telur-telur ikan nah dengan meledaknya populasi ubur-ubur dengan semakin sedikitnya populasi penyu tentu ubur-ubur akan mendominasi di dalam perairan kita nah ini yang nanti implikasinya atau dampaknya itu terhadap berkurangnya pendapatan masyarakat nelayan atau tersedianya ikan untuk keberlanjutan keberlanjutan ekosistem kita yang juga syarat kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari nah itu yang biasa yang paling sederhana yang kami sampaikan nah terus di sisi lain tadi juga Pak Tatang dan Pak Cepanus juga sudah menyinggung bahwasannya penyu ini berfungsi juga sebagai penyeimbang keseburan laut membersihkan terumbu karang atau menyebarluaskan penyebaran terumbu karang melalui mereka makan terus kotorannya kemana-mana nanti lamun kita tersebar dari siklus seperti halnya burung memakan biji-bijian dan kemudian mereka buang kotorannya di tempat lain dan akhirnya tanaman-tanaman atau terumbu-terumbu karang rumput laut itu bisa tersebar tumbuh nah itu salah satu bagian kecil segelintir fungsi penyu terhadap perairan yang paling mungkin bisa kita sampaikan kepada pengunjung atau pelajar yang sering datang ke tempat kami mungkin itu aja mungkin Pak Stepanus mungkin atau Pak Tatang bisa lebih memperjelas lagi kalau saya sering berhubungan dengan pelajar dengan sekolah jadi kalau penjelasan-penjelasan yang terlalu ilmiah itu agak sulit diterima saya selalu memilih pola-pola yang sederhana untuk menyampaikan informasi sosialisasi dan mengedukasi teman-teman dari sekolah-sekolah ini mungkin itu aja dari saya Pak terima kasih lanjut langsung boleh silahkan Pak Step atau Pak Tatang kalau sebenarnya penyelesaian manfaatnya apa sih gitu kan kalau setahu saya sih dagingnya macakannya emang kita gak boleh konsumsi kita gak boleh olah lagi jadi merhiasan kalau penyelesaian itu buat apa sih sebenarnya halo Mbak Michelle ya tadi udah disampaikan sama Bang Yose ya sama saja sih tadi kan udah disampaikan di awal bagaimana sebenarnya penyelesaian ini kan memiliki peranan penting dalam simbiosis mutualisme di perairan di laut untuk wisata juga karena tadi sudah saya sampaikan salah satu tempat kunjungan wisata ke Kepulauan Seribu adalah berkunjung ke tempat peleserean penyuh pastinya itu adalah manfaat dari adanya penyuh yang tidak kalah penting adalah terkait manfaat dari penyuh ini untuk di Kepulauan Seribu banyaknya mahasiswa siswa yang melakukan pengambilan data untuk tulisan akhir skripsi PKL dan lain-lain itu ya bertemakan penyuh dan gak tahu juga mungkin untuk beberapa sekolah yang 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 apa yang tidak tidak terlalu jauh dari pesisir dan ada 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 suatu lembaga atau apa terkait dengan konservasi mungkin itu menjadi salah satu materi untuk ekstrakulik dan lain-lain seperti halnya untuk di Kepulauan Seribu misalnya dulu sempat ada untuk di tingkat sekolah dasar itu muatan lokal dan salah satunya itu terkait dengan kelautan dan tidak jauh dari konservasi penyuh juga jadi manfaat untuk di alam manfaat untuk manusia dan tadi untuk alamnya untuk kesehatan terumbu karang salah satunya untuk manusia sangat berkaitan erat dengan kehidupan layan dengan penghasilnya ikan-ikan laut berkaitan dengan edukasi untuk tulisan akhir skripsi dan lain-lain dan saya rasa sangat besar manfaatnya terkait dengan penyuh ini makasih Mbak Mbak Mishel boleh menambahkan iya silahkan Bu Badia siap ini sekedar cerita memang saya belum melihat jurnal ilmiahnya sendiri tentang hal ini tetap ini fakta di lapangan bagaimana kami menemukan peran penyuh di dalam ekosistem tadi ya jadi penyuh ini kan dia memakan apa kita sebutnya apa namanya rumput laut rumput laut yang dalam hal ini adalah lamun bukan bukan algae rumput laut kita sebutnya lamun nah itu dia fungsinya tidak hanya berhenti di situ tetapi di terumbu karang tertentu dia juga berfungsi membersihkan terumbu karang itu jadi sempat teman-teman Pak Yusi dan teman-teman di SPTN wilayah 2 itu mengambil video dimana penyuh itu sedang ikut membersihkan sedimentasi yang ada di atas terumbu karang artinya itu peran secara ekosistemnya kalau kita mungkin lihat secara lebih besarnya seperti ini penyuh itu untuk dia bisa meletakkan telurnya dia butuh habitat yang pasirnya bagus tidak banyak karang-karangnya kemudian dia ada pepohonan pohon-pohonnya yang itu sebenarnya adalah indikator dari kalau ada penyu berarti kalau penyu itu masih mau singgah di pulau tersebut berarti kondisi pulau tersebut relatif masih terdapat indikator-indikator yang menyebabkan kesesuaian habitatnya itu bisa diletakkan telurnya jadi itu yang mungkin secara garis besar itu boleh dikatakan seperti itu artinya dari ekosistem di pesisir sampai kemudian ada lamun sampai kemudian ada terumbu karang itu sangat satu dengan yang lain saling melengkapi prosesnya secara ekologi dan keberadaan penyu itu menjadi makhluk yang sangat penting dalam menjaga agar keberadaan ekosistem-ekosistem ini tetap ada misalnya apa namanya tidak ada penyu kan sering banyak pertanyaan penyu itu apa sih manfaatnya kalau misalnya dunia ini tidak ada penyu mungkin tidak akan apa-apa kita kalikan gitu ya karena perannya yang kurang dipahami itu tetapi tadi rangkaiannya itu adalah antara menyeimbangkan ekosistem itu antara faktor yang satu dengan faktor yang lain itu seperti kausal loop gitu ya antara ini mempengaruhi ini mempengaruhi ini mempengaruhi ini sehingga keseimbangan ekosistem secara garis besar itu menjadi terjaga seperti itu mungkin yang bisa saya tambahkan gitu seperti misalnya ada cerita kenapa betapa pentingnya itu peran satwa liar itu jadi kayak sekarang misalnya pandemi corona ini bisa jadi disebabkan karena adanya ketika seimbangan ekosistem dan keanekar kemanhayati dulu di Afrika itu pernah ada sebuah danau yang dia dihuni oleh Budanil selama bertahun-tahun nah orang-orang itu dulu ikut berenang di danau itu dan ini tidak tidak ada masalah gitu ya nah suatu saat Budanil itu karena mungkin mereka tidak tahu apa manfaatnya di danau tersebut kemudian mereka memikirkan kayaknya kalau Budanil ini dipindahkan ke kebutuh binatang malah lebih di menguntungkan daripada hidup di danau tersebut nah ternyata akibatnya adalah sebagian orang yang berenang di danau tersebut ketika sudah tidak ada Budanil itu pada sakit busung lapar apa sakit perut yang membusung gitu ya yang ternyata itu diakibatkan oleh cacing-cacing yang dia masuk ke dalam tubuh itu nah ternyata itu ada hubungannya dengan Budanil ketika Budanil itu ada di situ ada simbiosis satwa lain yang dia ikut memakan atau memakan cacing-cacing tersebut lah bukan Budanilnya sih tetapi simbiosis dari kalau gak salah burung atau apa yang dia memang kalau ada Budanil di situ dia ikut menclok di situ dan memakan itu nah itu sebenarnya peran dari sebuah satu jenis satwa liar itu dalam ekosistem seperti itu tidak bisa dilihat secara single apa ya satu pandangan itu tidak bisa tetapi secara causal look itu pasti akan saling mempengaruhi seperti itu ini tuh Mbak Misel terima kasih oke terima kasih Bu Badiah tambahan penjelasannya ini mungkin ini masih ada beberapa pertanyaan saya mungkin dua tiga pertanyaan lagi nih cepat saja ini untuk Bu Badiah nih dari Ibu Suci Mutri Mahendra dari IPB izin bertanya bagaimana langkah TNKPS untuk menjaga tingkat keberhasilan peneluran penyul saat pariwisata dibuka kembali meniap pada tahun 2020 peneluran penyu meningkat dua sampai tiga kali lipat terima kasih banyak mungkin boleh dijelasin secara umum Bu Badiah nah ini sebenarnya pertama adalah kita tidak hanya meningkatkan perlindungan penyu itu sendiri di nesting-nesting areanya tetapi kita juga sedang berusaha untuk bekerjasama dengan para stakeholder untuk membangun yang namanya ekoturism jadi tidak mas turism yang menyebabkan banyaknya apa namanya penyu-penyu yang naik itu terganggu oleh begitu banyak kunjungan yang mungkin dia tidak semuanya bisa sadar lingkungan yang kedua itu adalah bahwa yang menyebabkan tadi penyu itu di tahun 2019 itu telur-telurnya naik jadi nanti kita juga akan memperlakukan sistem recovery dengan penutupan kawasan di waktu-waktu tertentu memang ini masih memerlukan penelitian lebih lanjut dan kerjasama dengan para pelaku wisata seperti misalnya pendakian kalau pendakian itu kan di bulan Desember dan Januari itu ditutup total itu disamping memang untuk mengurangi kecelakaan pengunjung juga untuk memberikan waktu kepada alam itu untuk recovery nah kami rencananya akan membuat seperti itu memang ini masih dalam tahap pembelajaran yang kemarin itu karena kalau laut itu kan kesulitan kami itu adalah open access sehingga begitu banyak yang harus dikontrol beda kalau dengan pintu-pintu pendakian mungkin lebih lebih tertentu ya tidak boleh ditutup ya sudah berarti pintu itu bisa dijaga untuk tidak ada kunjungan dan reasonnya mungkin juga harus sangat tepat supaya nanti para stakeholder yang lainnya itu bisa memahaminya mungkin itu jawaban dari saya Mbak Misa oke terima kasih Bu Badia mungkin pertanyaan terakhir ya ini buat Bang Yose deh karena ini pertanyaannya kayaknya simpel simpel-simpel dari teman-teman SMK sebentar saya scroll ke atas boleh enggak penyu di ah ini dari SMKN SMKN Windusari apakah mungkin penyu bisa dibududaya pada air tawar satu pertanyaannya terus kemudian satu lagi dari Pak Murbianto SMK 1 Percik izin tanya Pak jenis penyu apa yang boleh dipelihara masyarakat umum nah satu lagi nih Mbak Yose karena mirip-mirip tentang melihara penyu yang satu lagi dari Pak Toto Isharyanto dari SMK Cokrominoto mengapa penyu-penyu itu harus dilepas di laut apakah bisa dibududaya di kolam atau tambak silahkan ada tiga pertanyaan tapi menurut saya mirip-mirip tentang memelihara penyu mungkin bisa dijelasin secara simpel aja silahkan pertanyaannya yang pertama boleh enggak penyu di air tawar secara alami sebenarnya penyu-penyu ini secara alami penyu-penyu ini kan memang habitatnya itu di air asin jadi bahayanya sebenarnya dia bisa hidup di air tawar dan di air asin kalau sekedar hidup namun penyu ini sebenarnya butuh air asin untuk mereka sekresikan ke mata mereka saat mereka berada di daratan yang biasa orang bilang kalau penyu bertelur itu dia langsung sering menangis itu penyu bukan menangis tapi mensekresikan air asin itu untuk menjaga kelembapan matanya untuk menjaga penglihatan mereka nah kalau misalnya penyu kita pelihara di air tawar nah itu akan menyebabkan simbolnya apa namanya bakteri atau jamur di kulit penyu itu sendiri yang akan menyebabkan penyu itu bisa terserang penyakit kulit atau kerapasnya itu yang akan mengibatkan penyu itu mati itu yang pertama jadi sangat tidak cocok dan sangat tidak dianjurkan untuk menampung penyu dengan media air tawar nah itu yang pertama yang kedua tadi Mbak Mish mohon dibantu pertanyaannya apakah boleh penyu dipelihara dipelihara jenis kalau boleh penyu jenis apa ya pada umumnya pada dasarnya itu penyu itu tidak satu pun yang boleh kita pelihara karena seluruh jenis penyu yang ada itu sudah berada di dalam perlindungan undang-undang jadi perlindungannya itu adalah perlindungan penuh bukan perlindungan kuota nah jadi bukan pembatasan tapi memang benar-benar dilindungi secara penuh mungkin untuk lebih jelasnya nanti Bapak Ibu yang berasal dari yang lebih tahu tentang kajian-kajian hukumnya itu bisa menambahkan tapi menurut pemahaman saya setahu yang kami ketahui penyu ini telah dilindungi secara utuh secara umum seluruh jenis penyu ini tidak ada yang boleh kita pelihara karena perlindungannya itu perlindungan penuh satu lagi pertanyaannya Mbak Mish mohon dibantu pertanyaan terakhir apa jenis penyu ya hampir sama tadi ya jenis penyu apa yang bisa kita pelihara jadi sudah terjawab semua satu pun jenis penyu itu tidak boleh kita pelihara untuk secara personal ya tapi kecuali untuk kepentingan riset penelitian di fasilitas-fasilitas tertentu atau untuk kepentingan edukasi namun jumlahnya itu harus sangat dibatasi gitu nah kami ini dari segi pegiat konservasi penyu ini sangat menyayangkan sekaligus saya ingin menyampaikan disini kepada Bapak Ibu yang dari Taman Nasional nah kebanyakan kita melihat kebiasaan yang terjadi dampak duplikasi dari pegiat-pegiat konservasi penyu itu adalah memelihara dan menampung penyu yang sebenarnya itu adalah tidak baik untuk pertumbuhan insting penyu itu secara alami akan berdampak buruk terhadap kemampuan penyu itu saat berada dikembalikan ke habitatnya kami sangat berharap ini ada seruan dari pemerintah sendiri yang kompeten untuk bidang ini untuk konservasi penyu ini untuk menhimbau kepada seluruh pemerhati pegiat konservasi penyu agar tidak lagi memelihara penyu atau menampung penyu lagi di bak-bak penampungan kecuali untuk kepentingan riset edukasi nah namun jumlah itunya harus dibatasi mungkin satu ekor per jenisnya dan masa pemeliharaannya itu juga harus kita batasi misalnya boleh dari tukik kita pelihara sampai usia dua tahun maksimum nah setelah itu di perbarui gitu dengan penyu-penyu yang baru dan kami sangat berharap untuk tidak ada lagi yang memelihara penyu-penyu dewasa di tempat penampungan dengan alasan untuk ekowisata atau untuk edukasi atau untuk hal macam-macam yang lainnya mungkin itu terima kasih oke terima kasih bang Yosef penjelasannya nah ini ada dua ya boleh silahkan jadi ini masih ada dua lagi yang menarik nih buat gue-beda sama setep betul tadi seperti yang disampaikan oleh bang Yosef bahwa seluruh jenis penyu penyu itu memang dilindungi oleh undang-undang jadi tidak bisa dipelihara seperti yang ditanyakan tadi dan sebenarnya penyu ini pun bukan dipelihara karena dia umurnya ratusan tahun ya yang dilakukan saat ini kalau ya Bapak Ibu atau adik-adik ketahui itu itu sebenarnya ada dua tujuan yang pertama adalah yang kami lakukan terutama di Taman Nasional itu kami menyelamatkan telur-telur dari pertama dimakan oleh predator seperti yawak yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Tatang yang kedua juga kemungkinan dicuri oleh orang dan dijual dalam bentuk telur sehingga itu kita selamatkan dan kita pindahkan di tempat yang kita sebut sebagai penangkaran seni alami nah itu hanya untuk menunggu dia menetas kemudian setelah menetas sebagian besar itu langsung dilepas liarkan nah yang ditampung di pulau Pramuka itu ataupun ada juga di pulau Kelapa itu sebenarnya lebih bersifat memang untuk edukasi dan betul seperti yang disampaikan oleh Bang Wilson itu jumlahnya sangat sedikit dari seluruh total yang kita lepas liarkan dan itu pun sama seperti yang disampaikan bahwa ketika ditampung pun itu juga untuk kepentingannya untuk dilepas liarkan juga jadi bukan untuk dipelihara sampai bertahun-tahun itu tidak ada jadi semuanya itu langsung dilepas liarkan tapi dalam konteks edukasi misalnya teman-teman pelajar-pelajar itu ingin tahu tentang penyu kemudian melepaskan setara bersama-sama penyu tersebut jadi strategi untuk melepas liarkan penyu itu juga sudah ada dalam perencanaan kami jadi kita pertama adalah di habitat alamnya artinya di pulau-pulau yang memang secara histori merupakan nesting area penyu tersebut sehingga harapannya nanti akan kembali ke situ lagi sehingga kita lepaskan di pulau-pulau tersebut nah yang tadi di pulau Pramuka di pulau Kelapa 2 itu memang di pulau di Pramuka juga memang secara histori memang dia menjadi tempat nesting area-nya penyu jadi mohon jangan salah dimengerti bahwa itu bukan untuk dibelihara seperti yang nampaknya ya tetapi itu untuk penyelamatan sebenarnya untuk penyelamatan dari predator dan dari di juri karena memang banyak sekali kejadian seperti itu nah ada juga sebagian yang merupakan hasil sitaan-sitaan dari BKSDA yang dititipkan kepada kami yang bentuknya memang sudah dewasa penyunya dan itu juga tidak bisa kita perkondisikan kalau bisa dilepasliarkan langsung dilepasliarkan tapi kalau dia memang ada cacat ya ada cacat maka kita konsultasikan kepada dokter hewan untuk kemudian kita pulihkan dulu itu sih Mbak misalnya tambahannya oke terima kasih Ibu Badia nah ini ada dua dua pertanyaan yang cukup panjang sih tapi menarik sih perlu kita tanyakan untuk sebelum jam 12 ini sudah udah molor banget tapi ada dua dan nanti kita habis itu langsung kita undi hadiah MIBEN 4 nya dan juga ada tambahan lagi satu hadiah lagi gitu ya oke ini dari Farah Azara tadi Mbak Farah Azari yang tadi udah nanya di awal-awal ya dari Biologi Universitas Nasional ingin bertanya mengenai tagging pada penyu saya pernah mendengar kalau untuk sekarang ini teknik tagging sudah dilarang karena menyakiti penyu sedangkan ada satu literatur yang saya baca kalau ternyata tagging tersebut dilakukan di bagian lemak bawah penyu tepat di flipper depan yang dimana bagian tersebut tidak memiliki saraf sehingga penyu tidak merasa terganggu atau sakit bagaimana pandangan Bapak Ibu yang pernah terjun langsung dalam konservasi penyu laut mengenai teknik tagging mungkin nanti boleh dijawab Pak Sef atau Pak Tatang atau Bang Yosem Bu Badia boleh dikasih komentarnya dan satu lagi saya Rarasisti Alfiani mahasiswa Universitas Nasional ingin bertanya bahwa ada penyu yang diamati ketika setelah naik setelah selesai naik ke laut untuk sekedar mencari makan atau bertelur penyu tersebut kembali ke laut dan selama beberapa waktu penyu tersebut masih tetap berada di daerah tersebut apakah hal ini juga berlaku sama terhadap tukik khususnya tukik betina yang ditetaskan secara semi alami di suatu wilayah dan dilepas liarkan yang mungkin kembali bertelur di wilayah tersebut tempat dahulu ditetaskan terima kasih mungkin boleh dijawab secara cepat aja boleh mungkin lebih cepatnya Pak Tatang silahkan Pak Tatang silahkan Pak Tatang jadi ada dua nih tentang tagging sama kalau nah penyunya bakal balik lagi enggak kalau ditetaskan di pantai A misalkan oke terima kasih terkait dengan tagging memang tagging ini salah satu penanda bahwa bahwa penyu tersebut dilepaskan hasil dari hasil dari pelestarian hasil dari pembesaran misalnya dimana karena kalau enggak salah dulu sekitar tahun 2006 2007 itu pernah ditemukan penyudewasa dan ada tagging kalau enggak salah dari Australia atau dari mana memang karena untuk kebijakan tagging ini sendiri kan berlaku secara internasional dan diharapkan kepada masyarakat yang secara tidak sengaja misalnya nelayan yang secara tidak sengaja penyu masuk ke dalam jaring dan memang ada ataupun tidak ada tagging itu harus dilepaskan itu salah satu alasan kenapa tagging itu penting mungkin ada pro dan kontra juga tapi selama ini memang seperti tadi sudah disampaikan di awal bahwa pemasangan tagging itu di bagian flipper depan yang kalau kita mungkin kayak diketek gitu kan yang tidak diharapkan tidak terlalu menyakiti si penyu tapi untuk di Taman Nasional Kepulauan Seribu sendiri seingat saya sejak 2008 mungkin 2008 atau 2009 sudah tidak dilakukan lagi tagging untuk penyu nah terkait dengan tagging ini pun yang harus kita ketahui bersama bahwa tagging dilakukan untuk penyu yang akan dilepaskan yang kedua penyu yang bisa di tagging itu paling tidak sudah berumur sekitar satu tahun ke atas jadi ketika tukik yang yang misalnya akan dilepas otomatis secara ukuran pun masih kecil jangan-jangan lebih besar taggingnya daripada tukiknya jadi ada beberapa kriteria untuk penandaan tagging itu sendiri terus yang kedua tadi apakah penyu yang dilepaskan itu akan kembali ke tempat apa apakah penyu akan kembali ke tempat dia dilepaskan gitu ketika dulu saya pernah mencari apa mencari literatur gitu kan terkait hal apapun yang berkaitan dengan penyu memang secara teori banyak para ahli menyampaikan hal seperti itu tapi setelah berkembangnya waktu berjalannya waktu dengan pembangunan di sana sini dengan berbagai kepentingan mungkin saya secara pribadi itu bisa bisa dibantah untuk lokasi-lokasi tertentu mungkin saja penyu itu akan kembali bertelur dimana dia dilepaskan dengan catatan bahwa 10-15 tahun yang akan datang tidak ada perubahan bentang alam tapi pertanyaan selanjutnya kembali ke kita yakinkah selama 10-15 tahun kemudian tidak ada perubahan alam karena kita yakin adanya pembangunan pembangunan dari sektor pemerintahan pembangunan untuk ini pembangunan untuk ini kecuali di tempat-tempat yang bisa dibilang terisolir mungkin iya jadi terkait dengan apakah penyuakan kembali untuk bertelur akan dikembalikan kepada kita semua dan akan dikembalikan juga apakah ada perubahan bentang alam atau tidak seperti tadi Pak Yose menyampaikan pernah datang ke Pulau Seribu ke Pulau Bintang ke Pulau Putri terus di Pulau Putri katanya ditawarkan untuk membangun konservasi penyu ternyata ya kalau sekelilingnya sudah dibeton nah seperti itu jadi akan ada konflik kepentingan antara pembangunan dan konservasi terima kasih Mbak oke Pak Tatang terima kasih penjelasannya semoga bisa menjawab pertanyaannya Mbak Farah sama Mbak Rasim oke karena disini sudah dan juga langsung saja nih Bapak Ibu teman-teman rekan-rekan sekalian kita mau segera tutup webinar ini tapi jangan leave dulu ini masih ada 175 peserta tadi 200-an mungkin yang lain leave karena ada kegiatan dan aktivitas yang lain langsung saja nih Mr. Host kita akan undi jadi kan tadi seperti janji saya di awal kita akan undi apa namanya 3 MIB4 tapi saya mau tambahin lagi karena peserta webinar ini antusias banget dan banyak banget ternyata saya mau tambahin lagi ada 3 hadiah lagi untuk ada 3 hadiah lagi yaitu Ransel Dehatsu jadi Ransel eksklusif Dehatsu nanti kita undi yang pertama untuk Ransel dulu 3 orang kemudian nextnya adalah 3 orang lagi untuk MIB4 jadi kalau namanya yang udah keluar di bagian dapat hadiah Ransel mohon maaf nih kita skip ya untuk yang MIB4 oke langsung saja ini mungkin Bapak Ibu narasumber bisa dibaca di kolom chat ucapan terima kasih banyak sekali dari teman-teman kita dari Bapak Ibu rekan-rekan dari SMK Binaan kemudian dari instansi yang lain ucapan terima kasih dan ternyata webinar ini sangat bermanfaat untuk Bapak Ibu rekan-rekan sekalian dan juga para narasumber kami mengucapkan terima kasih juga atas kesediaan waktunya untuk memberikan informasi dan juga berbagi dengan kita semua oke langsung saja Mr. Host ini kita mau undi tiga dulu tiga dulu untuk tas Ransel daihatsu silahkan langsung cek aja kita pakai team picker disini langsung kita undi nah bisa dilihat di sebelah kanan Aziz Maulana SMK Karya Nasional Kuningan ada orangnya nanti kalau gak ada kita skip nih kita kasih yang lain nih kalau gak ada ada orangnya bisa di chatroom sebentar saya cek dulu di chatroom ya Mr. Aziz Aziz Maulana SMK Karya Nasional Kuningan ada ada seperti ini kalau tidak berespon ini gak ada nih hangus hangus ya kita hitung tiga dosa ya tiga dua satu hangus lagi oke ya kita kita pick another name ya coba cari nama yang lain oke Mr. House lanjut ngacak Ahmad Fayat IB SMK SMK Kehutanan Negeri Makassar ada adakah oke tiga dua satu angus boleh kita red click another name lagi wah untuk Koe Ruman SMK Negeri 1 Soreang adakah orangnya Koe Ruman SMK Negeri 1 Soreang adakah wah tidak ada juga nih kurang beruntung nih ya oke lanjut deh lanjut Mr. House nah ini lanjut 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 ponimin ST SMK Negeri 1 Tulang bawah Tulang bawang tengah ada Pak 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 Ponimin dari SMK Negeri 1 Tulang bawang tengah saya langsung masukkan di data saya langsung Mr. House juga langsung merekap untuk satu buah Transel Dehatsu oke ya sip langsung kita lanjut lagi is nah gak ada adanya buat saya aja Mbak Min tenang nanti narasumber ada juga loh untuk is Nali Rifti Abdi lah SMKN 1 si Junjung adakah Bapak Isnali Rifki Abdillah SMKN 1 si Junjung tidak ada oke lanjut Mr. House oh hadir yang tadi SMKN 3 Singa Raja Iwayan Widayana kita kayaknya gak ada ya Bapak Iwayan Widayana tadi tidak muncul seperti ini namanya oke kita lanjut dulu ya lanjut dulu oke M. Hudi Hudoro SMK Negeri 2 Kendal Jateng M. Hudi Hudoro SMK Negeri 2 Kendal Jateng Wah another name juga lagi Mr. Hoss dari Tri Sista Ratri Rahayu SPD SMK Ma'arif 1 Nanggulan Adakah Ibu Tri Sista Ratri Rahayu dari SMK Ma'arif 1 Nanggulan Wah Sepertinya ini banyak yang gak ada ini Oh ada Ibu Tri Sista Ratri Oke langsung saya masukkan datanya Tri Sista Iya Saya jawab dulu di chat room sound memang tidak bisa di on karena kita meniut untuk semua peserta karena terlalu banyak Iya Bapak Bapak Koe Ruman tadi ada ya berarti Bapak Koe Ruman tadi ada kan SMKM 1 sore yang gini kita udah dapet nih untuk 3 pemenang dari Bapak Pony Min kemudian Ibu Rizista Ratri dari SMK Ma'arif 1 Nanggulan SMK Ma'arif 1 Nanggulan dan juga Bapak Koe Ruman Koe Ruman dari SMK N1 sore Oke ini adalah pemenang untuk Ransel D.H. Langsung saja next 3 pemenang yang lain adalah untuk hadiah kita yang paling ditunggu-tunggu Mi Band 4 silahkan semoga ini ada sorry untuk semua peserta memang ini kita mute jadi memang tidak bisa di unmute Bapak Ibu jadi langsung saja di chat hadir ada bisa nanti kita langsung catat datanya gitu sih ya terus kemudian untuk yang tanya tadi Instagram CSRDHATSU tuh yang mana sih gitu Instagram CSRDHATSU sebentar saya buka sebentar ya CSRDHATSU tinggal ketik saja pak CSRDHATSU postingannya ada 67 ada logonya warna-warni itu biru kuning hijau merah tulisannya CSRDHATSU terus disitu ada CSR PT AstraDHATSU Motor official account terus ada 4 pilar kami pintar bersama DHATSU hijau bersama DHATSU sehat bersama DHATSU dan sejahtera bersama DHATSU jadi itu di follow saja gitu oke langsung saja Mr. Host 3 3 pemenangannya untuk Mi Band 4 nya bisa di klik another name ya oke start oke ini ada Pak Akbar Maulana SMK plus YSB Suryalaya ada Pak Akbar Maulana SMK plus YSB Suryalaya adakah Pak Akbar Maulana tidak ada kita hitung 3 2 1 oke angus langsung pick another name Mr. Host Bapak Jais Fuadi Jamin SMK Muhammadiyah Karanghaur adakah nah ini ada Pak Jais Fuadi Jamin oke langsung kita masukkan Jais Fuadi Jamin dari SMK Muhammadiyah Karanghaur nah ini nanti untuk nama-nama yang yang sudah mendapatkan hadiah langsung bisa follow instagramnya CSR Dah Su nanti DM untuk alamat pengiriman ya Bapak Ibu ya oke lanjut dua orang lagi silahkan Mr. Host start Randy SMK Bina Islam Mandiri Kersana ada Pak Pak Randy SMK Bina Islam Mandiri Kersana adakah adakah 3 2 1 gugur ayo kita lanjut lagi dua lagi start Mr. Ross Bapak Nugraha SMK Penida 2 Katapang ada Bapak Nugraha SMK Penida 2 Katapang tidak ada 3 2 1 hangus ya ini kesempatannya makin gede nih buat yang hadir di sini ya Krishna Ristono SMK Karya Nasional Kuningan Pak Randy Pak Randy tadi ada ya Pak Randy sebentar Pak Randy selalu rendi bayi ya Pak Randy tadi udah rendi bayi ya rendi bayi ada nih nah oke oke Pak Randy berarti ada kemudian yang satu ini Pak Krishna Ristono SMK Karya Nasional Kuningan apakah ada sebentar saya cek lagi di chat ceknya tidak ada ya oke satu lagi ya Pak Krishna Ristono sudah gugur ya berarti nggak satu lagi karena ini ada Pak Randy bayi ada satu lagi start Pak Ahmad Kasbulo SMK Bina Islam Mandiri kersana kersana adakah ini di Ristono saya cek nggak ada nih Pak Ahmad Kasbulo SMK Bina Islam Mandiri kersana tidak ada 3 2 1 gugur Ahmad Pak Ahmad Pak Ahmad Kasbulo ada nih oke sip jadi sudah kita dapatkan tadi ada satu yang miss ya sepertinya Pak yang saya belum belum not Bapak sebentar saya lihat yang rise di sini Bapak M. Hudi Hudoro ya mendapatkan pasel-pasel juga nih Bapak M. Hudi Hudoro kemudian Bapak Randy dan Bapak Ahmad eh Bapak Ahmad Kasbulo oke ah nah jadi gini Bapak Ibu rekan-rekan teman-teman sekalian jangan lupa sebelum lift mohon mengisi untuk CSI dan daftar hadir di-share oleh Mr. Host di kolom chat ya jadi tadi sudah di-share tapi mungkin Mr. Host boleh share lagi nah ini barusan sudah di-share terima kasih telah mengikuti da-asih webinar penyu untuk Indonesia blablabla bisa diisi di bit.ly garing penyu ADM 2021 dan juga materinya bisa Bapak Ibu teman-teman unduh di ini bit.ly garing materi penyu webinar dan untuk nama-nama nama-nama yang mendapatkan souvenir bisa di-share juga Mr. Host jadi ada berapa nama tadi 18 ya ada 18 ada 8 ini dia nah jadi ada nama-nama yang sudah di-share itu yang mendapatkan souvenir dan kemudian ini adalah untuk nama-nama yang mendapatkan Tas Ransel dan Mi Band Mr. Host bisa cek di Whatsapp saya boleh di-share nah jadi nanti kalau saya akan mengirimkan hadiah untuk para pemenang based on based on apa namanya nama-nama yang masuk di DM Instagram CSRDH untuk alamatnya saya bacakan sekali lagi untuk Tas Ransel ada Pak Ponimin kemudian Ibu Risis Taratri Koeiruman dan Bapak M. Udiudoro kemudian untuk Miben ada Pak Jais Wadijamin Pak Rendi Bay dan Ahmad Kasbulo ini sudah nah sudah oke langsung bisa follow CSR Daihatsu dan juga DM untuk alamatnya ya Bapak Ibu jangan sampai terlewat kalau kami gak mengirimkan karena mungkin Bapak Ibu belum-belum mengirimkan alamatnya gitu ya via DM aja oke mungkin segitu saja terima kasih banyak sekali untuk para partisipan untuk Bapak Ibu teman-teman rekan-rekan sekalian yang sudah join di webinar penyuntut Indonesia dan ternyata animonya luar biasa sekali antusias sekali dan juga pastinya yang mengucapkan kepada seluruh nasa sumber Ibu Badia Bapak Stefanus Bapak Tatang dari Balai Taman Nasional Kepulauan Seribu dan juga Bang Yose dari Jambaksi Tertau Kem Padang terima kasih Bapak Ibu terima kasih untuk kesediaan waktunya kolaps bersama Asal Diasu Motor untuk webinar kali ini dan jangan bosen-bosen Pak Bu untuk nanti next-nextnya kita akan berkolaborasi lagi untuk acara yang lebih seru lagi supaya bisa apa ya bermanfaat untuk teman-teman kita dia adik-adik kita saudara-saudara kita yang lain untuk pelestarian penyu ini khususnya seperti itu sama-sama Pak Michelle terima kasih terima kasih terima kasih Bapak Ibu semua mohon maaf jika ada salah kata yang kurang berkenan mohon maaf layar batin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ya begitu Bapak Ibu rekan-rekan sekalian jangan lupa mungkin di screenshot yang menama-nama pemenang untuk souvenir dan hadiah giveaway-nya tadi dan juga jangan lupa mengisi daftar hadir dan juga materi yang mau mengunduh materi silahkan di screenshot copy dari chatroom oke segitu saja dari kami segenap panitia dan tim di Estradia Sumotor terima kasih atas kesetiaan waktunya dan mohon maaf juga karena agak molor ini selesainya tapi semoga semua materi yang disampaikan bisa bermanfaat untuk semuanya sampai jumpa di kesempatan yang lain tetap semangat tetap sehat selalu tetap terapkan 5M protokol kesehatan supaya Bapak Ibu dan keluarga selalu sehat dan dilindungi selalu semangat siang sahabat terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati